Selamat sore, selamat sahabat bagi kita semua. Kembali Rumah Sakit Aven Bandung dengan program Anda Bertanya, Dokter Menjawab dan saya sebagai pemandu acara Pegis Kandar Wawar bersama-sama dengan Narasumber, Dr. Lili Sukesi akan hadir bersama-sama sepanjang acara ini. Dan motivasi rohani akan disampaikan oleh Bapak Saro Nadi Butar-Butar. Baiklah, kita akan memulai acara ini, namun sebelumnya Dr. Vivi boleh membawakan doa singkat membuka acara ini. Silahkan Dr. Vivi. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga, pada sore hari sabat yang indah ini Tuhan, kami datang kepada-Mu mengucap syukur dan terima kasih. karena Engkau memberikan lagi kami kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul dan mendengarkan pelajaran yang begitu indah yang akan dibawakan oleh Dr. Lili. Kiranya Engkau memberkati Dr. Lili sebagai pembicara pada sore hari ini. Demikian juga kami yang hadir sebagai pendengar, Diliarlah Tuhan materi yang diberikan, kami boleh mengerti dan itu berguna dalam menjaga kesehatan kami supaya fisik kami selalu sehat dan kami yakin dan percaya. Hanya oleh karena kasih-Mu ya Tuhan yang berlaku kepada kami sehingga kami memperoleh fisik yang sehat baik juga secara jasmani dan rohani kami. Tuhan memberkati juga Ibu Peggy yang memimpin acara ini. Biarlah Tuhan memberkati di dia, di dalam tugasnya, dan di dalam keluarganya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir sepanjang acara ini jauhkan dari berbagai hambatan atau halangan sehingga acara ini akan berjalan dengan lancar. Inilah seru doa kami ya Bapak. Mohon ampun segala dosa kami. Dalam nama anakmu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Vivi. Dan selanjutnya kita tidak berlama-lama lagi akan memanggil Dr. Lili Sukesi untuk bersama-sama dengan saya di sini. Kita akan mendengarkan paparan materi pada hari ini dengan judul Mitos atau Fakta ya. Ini sehubungan dengan hari ginjal sedunia ya dok ya. Betul, Ibu Peggy. Terima kasih banyak. Dr. Lili, ini kita akan bicara tentang ginjal. Tapi tidak ada kemungkinan juga di sini karena masih banyak yang terpapar COVID-19. Mungkin ada selipan pertanyaan-pertanyaan tentang vaksin atau bagaimana pengobatan atau keluhan. Boleh ya dok ya? Singkat-singkat ya. Boleh sekali. Boleh sekali. Hari ginjal sedunia kita mau tanya nih mitos atau fakta? Katanya kan banyak ya mitos-mitos, fakta. Apakah gagal ginjal dan cuci darah itu terjadi pada orang tua juga atau masih muda atau karena pola makan ya kan? Dan bagaimana caranya supaya terhindar dari sakit ginjal gitu. Kemudian ada juga yang bilang, kalau cuci darah itu sekali cuci darah apa kan? Ketagihan. Ketagihan. Benar nggak kalau orang cuci darah itu pasti akan loyo, lesu gitu ya dan tidak bisa buat apa-apa. Terus ada lagi bilang katanya di era COVID ini apa sih bedanya gitu orang yang sakit darah ini yang dengan non-COVID. Nah ini dia beberapa pertanyaan dan mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang dokter Lili sudah siapkan ya dok ya. Tapi dokter kan mau presentasi dulu ya sedikit ya. Atau gimana dok? Baik. Iya, iya. Terima kasih Ibu Pegi. Selamat sore. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bergabung, bersilaturahmi. Kita berbincang-bincang ini sebenarnya ya dokter Ibu Pegi untuk dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Saya sore ini hanya akan mengenalkan apa sih penyakit ginjal. Tapi nanti pertanyaannya boleh di luar itu. Boleh silahkan selama saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Jadi ini materi ini tidak mengikat Ibu Pegi. Ini hanya sebagai apa namanya pengetahuan dasar aja apa sih sebenarnya penyakit ginjal. Dan nanti kita bicara secara bebas silahkan. Kita ngobrol saja secara santai. Boleh saya izin untuk share screen ya, Ibu Pegi? Silahkan dong. Kayaknya masih belum bisa share screen. Belum dibuka ya, Ibu? Baik. Ya, sudah bisa sekarang, Ibu. Ya, ya. Baik. Jadi, sore hari ini saya hanya ingin membahas sebenarnya memperkenalkan apa itu penyakit ginjal kronik. Nah, mungkin kita tahu sebenarnya ginjal kita itu ukurannya sangat kecil. Hanya sekitar 150 gram, ya. Dan ginjal kita ini bentuknya seperti biji kacang merah. Bean disebutnya bean yang ada di kedua pinggang kita. Sebenarnya metaknya di belakang, ya. Jadi, sebenarnya kalau ada kecelakaan ketabar motor dari belakang, atau jatuh terjengkang ke belakang, itu masih ada kemungkinan untuk terjadi trauma pada ginjal. Bukan di depan. Kemudian, ginjal ini, walaupun dia kecil, dia terbentuk dari sebenarnya saluran pembuluh darah yang sangat kecil. Jadi, kalau kita tahu bahwa pembuluh darah dari ginjal itu awal masuk ke ginjal, ukurannya hanya 6-8 ml, tapi nanti dia bercabang-cabang, membentuk yang kita sebut sebagai glomerulus. Glomerulus seperti ini, ini adalah penyaring, dan ini adalah tabung-tabungnya. Itu dari satu ginjal ada sekitar 500 ribu sampai 600 ribu. Jadi, kalau kita dari dua ginjal, sebenarnya kita itu diberi modal sama Tuhan, bahwa kedua ginjal kita itu mempunyai saringan sekitar 1 juta sampai 1,2 juta. Jadi, bisa bayangkan yang hanya 150 gram, dia mengandung penyaring sekitar 500 sampai 600 gram. Dari duanya, tugasnya ini banyak sekali dia menyaring darah kita untuk membuang hasil-hasil sisa metabolisme yang nanti diproduksi menjadi air kencing. Dan kalau dihitung dari pagi sampai pagi lagi 24 jam itu sebenarnya yang disekaring sekitar 189 liter oleh kedua ginjal kita. Dan ginjal ini tujuannya adalah kita menjaga kesembangan air di dalam tubuh kita. Elektrolit dan mineral juga membantu meregulasi tekanan darah. Juga dia mengatur sel darah merah. Ya, karena ginjal ini akan memproduksi hormon yang kita sebut erythropoietin. Karena untuk membentuk sel darah merah itu bukan cuma dibutuhkan zat besi, karena kita sering mendengar bahwa kalau kita mau naikin HP, kita minum zat besi saja. Jadi kita butuh yang namanya erythropoietin, dan itu hanya diproduksi oleh ginjal yang sehat. Nah, kita walaupun ginjal ini menyaring 189 liter, tapi air kencing kita rata-rata sehari hanya sekitar 1,5 liter. Jadi kita bisa bayangkan ginjal kita ini kerjanya berat sehari-hari. Jadi karena itu dia perlu disayang sama kita. Nah, apa ini yang disebut sebagai gangguan ginjal? Jadi gangguan ginjal ini sifatnya bisa akut dan bisa kronik. Penyebabnya banyak. Bisa karena sesuatu sebab sehingga aliran darah ke ginjal berkurang, misalnya ada perdarahan yang banyak, misalnya muntah darah, atau buang air besar yang hematopisya itu buang air besar yang berupa darah segar, trauma, kemudian infeksi yang berat, yang sering kita sebut sepsis, itu semua menyebabkan aliran darah ke ginjal akan berkurang. Atau juga makan ataupun minum-minum obat yang merusak ginjal. Juga mungkin ada infeksi di ginjal sendiri, atau juga ada tumor, ada batu yang akan menghambat aliran ginjal, sehingga semuanya bisa jadi kerusakan baik itu akut maupun kronik. Nah, tadi kalau ginjal kita sudah pernah sakit, misalnya dia akut, akut itu bisa sembuh total. Artinya kalau akut itu dia bisa sembuh total nih, Bu Peggy. Tapi sebagian itu dia tetap akan terjadi kerusakan. Kenapa? Karena sudah ada jaringan parut di ginjal kita, sehingga tadi yang pembuluh darah yang sangat halus, yang banyak, sebagian mati, maka ini menjadi penyakit ginjal kronik. Jadi kalau dihitung, kemampuan menyaringnya ini sudah mulai menurun. Atau juga orang, karena penyakit yang lain, misalnya penyakit autoimun, atau juga penyakit infeksi seperti hepatitis B, TBC, itu pun bisa mengenai ginjal, dan bisa menjadikan ginjal itu sakit secara kronik. Kalau dia sudah dalam tahap yang berat, yang kita sebut gagal ginjal, jadi kita lihat apa itu gagal ginjal. Maka mau tidak mau, karena ginjal kita sudah gagal, maka lima fungsi utama tadi harus digantikan oleh mesin, oleh proses cuci darah. Baik itu mesin, peritonal dialisis, atau kita ganti ginjalnya. Kita terima bantuan ginjal dari orang lain. Karena sebenarnya kita bisa hidup dengan satu ginjal. Oleh karena itu, ada donor ginjal, yang kita sebut donor ginjal itu sebenarnya dari dua. Bisa dari orang yang masih hidup, karena kita bisa hidup dengan satu ginjal, atau dari kadhaverik, seperti kebanyakan di luar negeri. Tapi punya keterbatasan waktu. Dan sistem itu agak susah di Indonesia, karena butuh persiapan biaya yang besar. Untuk membuat suatu sistem tersebut. Karena kalau orang ini meninggal, misalnya meninggalnya di Kalimantan, kita sudah punya data nih, bahwa dia cocok dengan A yang orang gagal ginjal. Orangnya di Jakarta. Donornya misalnya di Kalimantan. Maka biasanya, begitu dia meninggal, dalam waktu enam jam, si ginjal itu sudah harus ditanam. Nah, itu butuh sistem yang cukup mahal. Seperti itu. Karena itu di Indonesia, transplan ginjal itu kita terima donor dari donor hidup. Nah, kalau kita kehilangan fungsi ginjal ini secara bertahap, itu seringkali kita tidak menyadari. Oleh karena itu disebut sebagai silent disease. Kejalannya apa? Itu bisa dari pemeriksaan misalnya, mungkin keluhan Bapak dan Ibu sering memperhatikan kalau kencing. Kok kencingnya berbusa? Nah, kalau kencingnya berbusa, mungkin kita harus berpikir, ini ada protein nggak ya di kencing kita ya? Karena biasanya kalau kencing berbusa itu ada protein di dalamnya. Kemudian juga kita ukur dari darah. Kita periksa keratinin. Nanti dari keratinin, ini kita bisa mengukur, menghitung laju filtrasi dari ginjal kita. Atau juga kita tahu ada tanda-tanda terjadi kerusakan ginjal. Tadi kan fungsi ginjal satu, mengatur tekanan darah, kemudian juga dia mematangkan sel darah merah, dan juga dia mengatur keseimbangan cairan. Di mana kalau ini semua terganggu, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, pasiennya anemi, pucat, dan juga ada penyakit jantung yang ditandai dengan bengkak biasanya. Gagal ginjal kronik ini ada lima tahap. Sebenarnya tahap satu, dua, tiga, empat, dan lima. Tahap lima ini yang kita sebut sebagai gagal ginjal. Kita lihat di sini. Kalau kita bilang bahwa dia tahap satu, maka kemungkinan ini hampir sama dengan orang normal. Artinya fungsi ginjal kita itu masih 90 persen ke atas. Masih lebih dari 90 persen. Jadi ini sama dengan normal biasanya. Yang kedua, ini yang sangat ringan. Antara 60 persen sampai 89 persen. Ini juga biasanya tanpa gejala kalau kita tidak sengaja mencari. Kemudian kalau stadium tiga, ini biasanya sudah di bawah 60 persen. Antara 30 sampai 59 persen itu kita sebut sebagai stadium tiga. Ini adalah moderate to severe dari ginjal kronik. Dari gangguan ginjal kronik. Kalau empat ini sebenarnya sudah berat. Kenapa? Karena kita fungsi ginjalnya tinggal antara 15 sampai 29 persen. Sudah kurang dari 30 persen. Dan kalau kurang dari 5 persen ini yang kita sebut sebagai gagal ginjal. Dan ini membutuhkan terapi pengganti ginjal kita sebutnya. Jadi kalau misalnya kita sebut bahwa kenapa sih harus cuci darah, harus cangkok. Karena memang ginjalnya sudah tidak mampu lagi melakukan fungsinya. Jadi tindakan-tindakan itu mengganti bukan mengobati. Kalau kita mengobati harusnya di sini. Di stadium satu sampai stadium tiga. Kita baru bisa mengobati. Kita mempertahankan fungsi ginjalnya masih di atas 30 persen. Kalau sudah mulai di stadium empat ini, kita biasanya akan sangat susah untuk mencegah dia tidak cuci darah. Karena sudah progresifitasnya sudah semakin cepat. Ini kalau sudah mulai stadium lima, gagal ginjal maka pilihannya adalah kita dialisis atau transplantasi. Dan dialisis sendiri sebenarnya ada dua teknik. Kita bisa pakai mesin di mana pasien itu datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal, kita jadwalkan. Atau dia bisa melakukan sendiri di rumah dengan cara cuci darah lewat perut. Kita sebut sebagai peritoneal dialisis. Ini biasanya butuh operasi kecil. Kita menanam selang yang dari silikon di perut. Dan kemudian kita bisa menggantikan di rumah. Ini sendiri empat kali sehari. Pagi biasanya jam 7, jam 12, kemudian sore sekitar jam 6, dan sebelum tidur biasanya kita menggantikan cairan. Dan ini cairannya langsung dikirim ke rumah oleh agennya. Jadi dok asennya hanya sebulan sekali kontrol, dapat resep, dan kemudian akan terima cairan ini sampai di rumah. Tidak perlu membawa-bawa. Nah ketiga terapi pengganti ginjal. Ini bisa, apa namanya gini. Kalau misalnya dia sudah gagal ginjal. Dia kemudian disarankan untuk dialisis. Dia pilih dulu awalnya karena mungkin pada saat awal itu dia hanya bengkak, sesek. Jadi yang paling cepat untuk kita bisa mengatur, membuang air, membuang racun, itu adalah dengan mesin. Yaitu dengan hemodialisis. Akan tetapi ini tidak, ini bisa berganti. Begitu itu kita persiapkan untuk peritoneal dialisis atau sebaliknya. Awalnya peritoneal dialisis, kemudian mengganti hemodialisis, dan mungkin juga dengan transplant itu bisa dilakukan kapan saja. Karena kalau transplant itu bisa namanya preemptive. Jadi masih di stadium 4, jadi kalau sudah tinggal 12 persenan itu bisa dilakukan transplant. Itu namanya preemptive. Kalau sudah tahap 5, berarti dia menggantikan ginjal yang sudah tidak berfungsi. Tanda sekarang, apa namanya penyebab kebanyakan penyakit ginjal kronik. Ini yang semua data di dunia, bahwa kenapa orang sampai butuh cangkok ginjal atau dialisis, itu karena dua penyebab terbanyak. Darah tinggi dan diabetes. Dan dua-duanya merupakan penyakit yang seringkali tidak disadari pada awal. Kadang-kadang ini orang hipertensi kan aku nggak pusing. Kalau tiba-tiba tekanan darah saya 200, 900. Betul, tekanan darah itu tidak ada gejala yang khas. Jadi kalau sekarang mitosnya, kalau pusing itu tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau kita buat penelitian, ternyata orang-orang dengan tekanan darah tinggi itu yang mempunyai keluhan. Nyari kepala, pusing itu hanya 15%. 85% silent. Nggak ada keluhan. Oh ya? Kemudian juga diabetes. Diabetes juga begitu. Memang ada tanda khas misalnya banyak kencing, berat badan turun, lapar terus, banyak makan tapi tetap kurus. Tapi itu hanya sekian persen dari orang yang diabetes. Dan selingkali kalau diabetes tipe 2, dia datang karena gulanya tinggi. Misalnya karena lemes, karena dia kencing terus. Itu biasanya berlangsung sudah kurang lebih 5 tahun sebelumnya. Jadi secara penelitian seperti itu. Jadi oleh karena itu penting sekali untuk tahu faktor resiko diabetes dan hipertensi. Terutama kalau di keluarganya ada. Karena dua kelainan ini, ada faktor genetik yang cukup kuat. Jadi nanti kita bahas tentang pencegahannya. Kemudian yang lain, yang lain itu banyak sekali, tapi ini kurang dari 50%. Ginyal, penyakit autoimun seperti lupus, kemudian juga penyakit reumatik nasam urat, memakai obat-obatan sembarangan. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan nih ya. Ini juga mitos nih, Bu Pegi. Mitosnya adalah kalau minum obat, darah tinggi dan diabetes yang sudah bertahun-tahun, ini akan merusak ginjal katanya. Nah, itu adalah kesalahan yang bisa. Iya, itu mitos. Kenapa? Karena obat-obatan itu dibutuhkan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak bisa bayangkan. Kalau kita punya tekanan darah tinggi rata-rata 180, kita tahu bahwa tadi ginjal itu terdiri dari pembuluh darah yang sangat halus, yang ukurannya lebih halus dari rambut kita. Kemudian dia harus menanggung tekanan yang 180 plus 100. Bayang, jadi pembuluh darah itu pasti pecah, rusak, akhirnya menjadi sklerotik. Jadi supaya ginjal ini tidak sakit atau tidak rusak, maka tekanan darahnya harus normal. Normalnya berapa buat ginjal? Normalnya itu adalah 130 per 80 ke bawah pada saat-saat. Demikian juga dengan gula darah, diabetes. Kalau gula darahnya terus-terusan tinggi, itu juga akan merusak endotel dari pembuluh darah. Sedangkan ginjal kita itu kan kumpulan dari pembuluh darah yang sangat halus. Jadi kalau obat diabetes, obat tekanan darah itu bukan merusak ginjal. Kalaupun sampai ginjalnya rusak, sakit itu merupakan perjalanan penyakit dari kedua penyakit ini. Jadi komplikasi jangka panjang dari tekanan darah tinggi dan diabetesnya bukan karena obat-obatannya yang diminum. Dan penyakit banyak. Ini juga yang disebut polikistik gini. Seperti ini, seperti kumpulan dari buah anggur. Nah, ini biasanya kinetiknya tinggi. Jadi kalau misalnya kita temukan satu pasien dengan polikistik kinetisis, maka adiknya, kakaknya, yang sesaudara dengan dia harus di USG semua dilihat ginjalnya. Karena ini adalah keturunan. Jadi ini keturunannya cukup besar. Jadi demikian juga pembesaran prostat ini biasanya pada orang tua, penyakit autoimun, dan lain-lain. Jadi sebenarnya penyakit ginjal itu bukan cuma milik orang tua. Jadi karena ada penyakit autoimun, seperti lupus misalnya, atau ada yang disebut glomeronefritis. glomeronefritis, itu bisa pada usia berapapun, anak-anak pun bisa kena. Jadi tidak selalu penyakit ginjalnya punya orang tua. Anak-anak usia muda juga bisa terkena penyakit ginjal kronik. Tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya gangguan ginjal kronik ini, kalau dia masih 60% ke atas, itu enggak ada gejala salah sekali. Tapi kalau sudah mulai, jadi tadi kalau 60% ke atas itu adalah di stadium 1 dan 2. Jadi dia seperti orang normal. Kecuali misalnya karena general check-up, maka di kencingnya ada darah merahnya, ada hematuri. Oh di kencingnya ada protein. Kreatininnya masih normal. Tapi bisa saja ini di air kencingnya ada darah atau ada protein. Atau sebaliknya, urinnya masih bagus, kreatininnya masih bagus. Tapi begitu di USG, ternyata ada kelainan dari pembuluh darah. Jadi ada stelosis namanya. Sehingga ukuran ginjalnya itu yang satunya lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi ini juga disebut gaguan ginjal kronik. Karena secara anatomi, dia sudah ada gangguan. Mungkin kalau dia fasenya di tahap berapa, nanti itu biasanya dilihat dari kreatininnya. Kemudian yang khas biasanya mulai dari stadium 3. Di stadium 3 itu cuma ringan. Biasanya cuma seperti orang sakit, maafsumakannya mulai turun. Kok enggak enak ya? Aku begat perutnya. Kalau sudah stadium 3-nya sudah mau keempat, mulai ada mual, mudah lelah. Kalau gangguan elektrolit, kemudian ada oligouria, ada anemi yang berlebihan, ini biasanya sudah mulai di stadium 4 dan 5. Dan tekanan darah tinggi bisa di mana saja tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi dengan gangguan ginjal kronik itu begi kayak ayam sama telur. Oh iya? Mana duluan ya? Iya, mana duluan. Bisa tekanan darah tinggi yang lama, dia merusak ginjal, jadi menjadi gangguan ginjal kronik, atau sebaliknya. Jadi gangguan ginjal kronik karena penyebab yang lain, misalnya karena lupus, dia awalnya normal, tapi nanti pada stadium sekian, dia mulai tekanan darah tinggi. Jadi oleh karena itu disebut sebagai silent killer, hipertensi, diabetes, maupun penyakit ginjal kronik. Siapa yang harus dideteksi di sini, nanti kita bicarakan. Nah kalau sudah ada gangguan ginjal kronik, saya sering kali bilang sama pasien-pasien saya, kalau penyakitnya tekanan darah tinggi, penyakitnya diabetes, itu dokternya bisa nyenengin pasien. Kenapa? Karena ada obat yang secara nyata bisa langsung nurunin. Misalnya waktu pertama kali datang ke saya, tekanan darahnya 180, saya kasih obat, nanti kontrol sudah 140 per 90. Demikian juga dengan gula, yang kontrol pertama 300, nanti tinggal 150. Tapi kalau kreatinin, itu nggak ada satu obat pun yang bisa nurunin kreatinin. Jadi kalau sudah kreatininnya mulai naik, sudah ada gangguan ginjal kronik, maka tugas seorang dokter adalah mencari sebabnya apa. Sebabnya apa? Kita obati sebabnya. Yang kedua adalah meringankan beban ginjal. Karena tadi salah satu fungsi ginjal adalah membuang sisa metabolisme. Jadi kita mengatur sisa metabolismenya jangan banyak-banyak, sampahnya jangan banyak-banyak. Dengan cara apa? Dengan cara diet. Dietnya itu mengatur pola makan, komposisi karbohidrat, lemak, dan protein. Karena protein ini merupakan makanan yang nanti menyebabkan sampah yang cukup banyak yang harus dibuang oleh ginjal. Yang paling penting juga asupan elektrolitnya mesti diperhatikan. Karena gangguan ginjal kronik ini, 80% dia nahan kalium. Jadi kaliumnya akan cepat tinggi, karena dia nggak bisa ngebuang. Tapi 20% justru dia banyak ngebuang kalium. Jadi kaliumnya rendah. Jadi kita harus tahu pola penyakit ginjalnya. Apakah dia yang nahan elektrolit, atau dia yang ngebuang elektrolit nggak bisa nahan. Jadi kadang-kadang nanti advice-nya akan berbeda-beda tergantung dari kondisi ginjal pasien tersebut. Nah, ini pada umumnya makanan yang kita atur itu adalah proteinnya dikurangi. Biasanya kita, jadi prinsipnya, karena kalau mulai dari saat ini itu kan mulai banyak AFC, McDonald's, ya makanan. Jumbo, ya. Jumbo itu kebanyakan adalah tinggi lemak dan tinggi protein biasanya. Atau sekarang polanya adalah, aduh, polanya seperti artis Korea maunya kurus gitu ya. Jadi nggak makan karbohidrat. Nggak makan karbohidrat, maunya high protein ini. Yang muda-muda ini. Terutama ini anak-anak muda yang suka nge-gym nih. Biasanya dia akan makan high protein. Nah, kadang ini akan menimbulkan kreatinin yang agaknya. Kemudian juga konsumsi garam. Kita harus perhatikan juga makanan yang mengandung kalium. Kita perhatikan. Karena tadi 80% biasanya nahan kalium. 20% membuang kalium. Jadi kita harus tahu ini yang boleh bebas makan buahnya atau sayur-sayurnya atau dibatasi. Nah, ini cairan. Ini juga demikian. Kalau tadi yang rusak banyak glomerulus yang merah, maka biasanya dia nahan air. Nggak bisa keluar. Maka asupan airnya harus dibatasi. Tapi kalau yang rusak pertamanya itu tabung-tabungnya, biasanya kencingnya banyak nih, Bu Peggy. Jadi minum sehingga ada masalah. Jadi sangat tergantung. Jadi setiap individu akan berbeda atisnya. Nah, saya jadi dokter Kinjal itu bukan dokter yang bisa menyenangkan hati pasien terutu. Wah, mau gimana? Iya, Bu Peggy. Jadi makanya kalau pasien baru itu harus 30 menit minimal untuk ngobrol supaya si pasien nggak putus asa. Karena kadang-kadang datang ke kita kan sudah di stadium 3B. Jadi artinya sudah mau keempat atau empat. Nah, kalau sudah 3B, empat itu kita sangat susah untuk memperlambat progresifitasnya. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah penyakit Kinjal Kronik ini? Yang paling penting adalah tadi ya, kita secara rutin harus cek kesehatan kita. Terutama yang di keluarganya ada yang sakit Kinjal. Kemudian kalau bisa jangan merokok lagi. Aktivitas, olahraga, diet itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu banyak protein. Karena protein ini akan memperberat fungsi Kinjal, istirahat cukup, dan juga kalau bisa jangan stres. Karena kita tahu bahwa dengan stres kita sedih, maka endorfin kita itu nggak akan keluar. Endorfin itu morfin yang memang sama Tuhan dihadiahkan untuk sel kita, supaya sel kita bahagia. Kalau selnya bahagia, maka organ juga bahagia, tubuh kita juga bahagia. Nah, ini siapa sih sebenarnya yang perlu memeriksakan diri secara dini, Kinjalnya? Yaitu mereka yang memang ada penyakit diabetes, ada darah tinggi, udah jelas, jangan lupa, jangan cuman dikontrolnya kolesterol saja. Takut sama sakit jantung. Iya, biasanya takut sakit jantung. Padahal kalau, katakanlah ini berguro ya, mudah-mudahan tidak dimasukkan ke hati. Jadi kalau sakit jantung, misalnya serangan jantung meninggal, oke selesai. Iya. Buat yang sakit ya, buat yang ditinggalkan, pasti itu menjadi trauma. Tapi kalau misalnya gagal ginjal, itu biasanya perjalanannya panjang dan biasanya sempat depresi ya. Jadi, jangan cuman ingat kolesterol, jangan lupa periksa minimal air kencingnya atau kreatininnya kalau sudah punya diabetes atau darah tinggi. Kemudian kalau faktor usia ini juga, kalau sudah 50 atau 60 tahun, ya kita mesti cek up minimal air kencing, karena urin itu jendela ginjal. Dari pemeriksaan yang murah, sederhana, kita sebenarnya bisa ngintip fungsi ginjal. Dari kencing itu ya? Dari urin ya? Iya, betul dokter. Dari warnanya, dari kemudian apa yang kita dapat nanti dari pemeriksaan itu, ada endapan kristal atau tidak, ada hematuri, ada protein uri, itu bisa memberikan informasi ke kita tentang kesehatan ginjal kita. Dan juga tentu saja pada pasien-pasien yang keluarganya memang sudah ada gagal ginjal. Mereka yang orang tuanya, saudaranya, ada yang harus didialisis atau ada yang punya gangguan ginjal kronik, maka sebaiknya mulai memeriksakan diri bagaimana fungsi ginjalnya. Nah, kalau kita bicara tentang prevensi, tentu saja prevensi itu kan ada tiga ya. Primer, sekunder, dan tersier. Primer itu artinya kita mengegah penyebabnya. Yang tadi penyebab terbanyaknya kan, orang cuci darah adalah mereka yang hipertensi dan diabetes awalnya. Ya, gangguan ginjalnya karena dua sebab ini. Jadi, primer itu kita kalau ada hipertensi, ada diabetes di keluarganya, maka sedini mungkin kita akan, oh iya, secara rutin kita periksa tekanan darah kita. Kalau memang kita masih normal, boleh setahun sekali atau bahkan tiga tahun sekali, tapi harus ada kesadaran bahwa tensi saya ini masih normal atau tidak. Kemudian kalau di keluarganya ada diabetes, ini juga demikian. Kita mesti tidak harus menunggu gejala, baru kemudian kita cek laboratorium. Itu adalah yang primer, karena ini dua penyakit ini yang membawa pasien-pasien gangguan ginjal menuju ke dialisis atau transplantasi. Nah, kalau sekandar sudah mulai pasien ini biasanya sudah memang ada resiko untuk kronik kidney disease atau gangguan ginjal kronik atau sudah mulai ada teluhan. Jadi, kita melakukan deteksi dini baik dari air pencing, sampelnya, maupun dari darah. Demikian juga kita tekanan darah. Karena tidak semua orang dengan gangguan ginjal kronik itu hipertensi. Sebagian kecil mereka tetap normal. Nah, ini adalah yang beresiko untuk jadi penyakit ginjal kronik. Hipertensi, diabetes, obesitas, penyakit jantung, kardiofaskuler, terutama ini yang heart failure. Jadi, jantung sama ginjal itu kayak saudara kembar. Jadi, bisa jantung dulu jelek, jadi ginjalnya. Atau sebaliknya, ginjalnya dulu yang jelek baru menyukakan gangguan jantung. Ini perokok. Perokok yang usianya sudah mulai 50 tahun dan keluarganya yang tadi saya katakan bahwa ada penyakit ginjal kronik atau penyakit autoimun. Ya, Bu Peggy? Ya, enggak. Tadi saya pikir slide-nya belum berubah, tapi sudah. Oke. Ini, jadi tadi untuk screening penyakit ginjal itu bisa dari urin tadi. Kemudian dari darah. Darah itu kita lihat kreatinin. Kreatinin itu untuk melihat kita laju filtrasi glomerulusnya. Derajat fungsi ginjalnya itu dia di derajat mana itu dari kreatinin. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak kalau di laboratorium, terutama laboratorium yang besar atau di rumah sakit, lihat. Di bawah kreatinin itu selalu ada EFB atau EJFR. Nah, itu adalah laju filtrasi glomerulus. Karena ada rumus yang dimasukin nilai kreatinin akan keluar. Jadi, tinggal berapa prosentasi sih sebenarnya. Satuannya sih mililiter per menit. Tapi, lebih enak kalau menerangkan itu kita prosentasi, karena hampir sama dengan prosentasi. Nah, kalau air kencingnya itu bisa kita lihat protein uri atau hematuria. Nah, yang paling penting adalah ini tadi. Terutama dua, ini adalah dua penyakit besar yang menyebabkan orang dialisis. Harus kita deteksi. Ada, sudah ada komplikasi ini atau tidak. Kemudian nanti kita akan tentukan dia masuk dalam tahap berapa. Kalau sudah tersier, nah, ini biasanya sudah confirm penyakit pinjal kroniknya. Nah, ini biasanya, ya itu, kadang-kadang datang dengan muka yang penuh penyesalan. Kenapa? Saya tahunya sudah tahap berat, gitu. Berat, ya. Iya, biasanya. Jadi, ini kadang-kadang lebih dari 30 menit ngobrolnya. Supaya tidak down pasiennya bagaimana kita. Nah, kan pasien itu datang ke dokter, harapannya begitu dia ngomong ke dokter, saya sakit, keluar itu harus sembuh, kan, gitu, ya. Nah, itu yang tidak bisa dijanjikan oleh profesi saya. Iya, betul. Jadi, memang akhirnya kita itu tidak menjadi populer, ya. Karena biasanya pasien-pasiennya akan belanja dokter kemana-mana dulu. Begitu terakhir, harus cuci darah, baru balik lagi. Aduh, tapi paling nggak kan ada jalan keluar, ya, dok, ya. Oh, pastinya ada, ya. Jadi, tujuan kita kalau sudah seperti ini adalah bagaimana caranya kita memperlambat progresifitas supaya kita mencegah si pasien jangan dialisis, ya. Jadi, jangan takut ke kita kalau dokter itu nggak ada satupun yang berkeinginan pasiennya dialisis, ya. Tapi, sayangnya, ini Ibu Pagi, jadi harus ada upaya dari pasien. Jadi, itu yang paling susah. Kenapa? Karena hubungannya dengan diet tadi, dengan diet, ngatur makanan, ya. Kita tahu ini, ngatur makanan itu paling susah bagaimana kita disiplin dengan makanan. Makanan, ya. Iya, betul. Betul, ya, yang lapar tuh bukan perut atau matanya. Kita yang perempuan seperti itu, ya, coba. Matanya, tuh. Aduh. Betul. Nah, ini sebenarnya ada tujuh poin, ya, bagaimana kita menjaga ginjal kita sebenarnya, ya. Jadi, kita harus secara berkala, memeriksakan diri kita. Minimal kalau untuk ginjal adalah air kencing, ya, dan tekanan darah. Itu hal yang murah dan mudah dilakukan sebenarnya. Dan kalau sudah punya tekanan darah tinggi, maka harus dikelola dengan baik. Kalau punya diabetes, harus tertapai target gula darahnya supaya tidak merusak ginjal. Nah, ini makan-makanan yang cukup bergisi dengan komposisi yang benar, yang tidak memeratkan fungsi ginjal. Berolahraga secara teratur sesuai dengan beratnya, gangguan fungsi ginjal. Dan kalau bisa, kita menghindari rokok, alkohol, dan juga konsumsi obat-obatan yang berbahaya. Jadi, obat apa sih yang berbahaya baginya? Jadi, sebenarnya obat-obat yang berbahaya yang jelas sekali merusak ginjal ada painkiller biasanya. Obat-obat rematik rata-rata, ya. Jadi, untuk obat-obat painkiller, obat-obat rematik, maka jangan lupa, tengok dulu fungsi ginjalnya sebelum makan. Karena itu nanti kita bisa melakukan monitoring dengan baik. Nah, kemudian kalau sudah keinggungan ginjal, yang itu tadi, ya, cairannya dibatasi tergantung dari tadi, ya, 80 persen biasanya dibatasi cairan. Hanya 20 persen yang biasanya minum bebas. Makanan yang mengandung fosfat tinggi ini, fosfat ini hanya bisa dibuang oleh ginjal. Kalaupun dialisis juga harus dialisis khusus atau dengan ketepatan yang tinggi, baru bisa membuang fosfat dengan optimal. Jadi, kita tetap harus lihat, nih, apa aja yang fosfatnya tinggi. Itu biasanya dari kacang-kacangan, dari daging merah, ya. Dari susu kuning telur, itu fosfatnya tinggi. Jadi, ini makanan-makanan yang diatasi. Kemudian yang memang... Oh, pasangan-pasangan, ya, dok, ya. Gak boleh. Iya, iya, bu. Itu yang enak, ya, bu, ya. Saya bilang, kalau pasien-pasien saya itu, saya selalu memberikan, apa namanya, ya, ini kayak rapot, gitu, ya, ke saya. Kontrol itu selalu seperti bawa rapot. Jadi, kadang-kadang mukanya jadi takut-takut dimarahin. Padahal saya gak marahin, ya. Bukan memarahin, tapi biasanya merikol. Kira-kira sebulan itu ngapain aja, apa aja yang dipakai. Tapi, tujuan kita itu sebenarnya ada supaya aware pasiennya, ya. Oh, iya, berarti kesalahan kemarin itu apa. Jadi, sebenarnya bukan marahin. Tapi karena saya orang Surabaya, kali ya, ngomongnya. Jadi, orang... Lebih tegas, ya. Tapi enggak, kok. Itu mungkin lupa lagi, ya. Jadi, seorang ahli ginjal itu agak sulit, gitu, menyenangkan, membahagiakan pasiennya. Dan yang kalau memang sudah harus dialisis, maka ya harus dijalani dengan bahagia. Ya. Kenapa? Karena memang ini kita lihat, ini ada beberapa penelitian. Mereka yang sering skip dialisisnya, ini pasti akan meningkatkan mortalitasnya, morbiditasnya. Ya, kemudian juga seringkali ada cardiovascular event. Mungkin aritmi, serangan jantung, ya. Atau juga hal-hal yang lain. Jadi, kalau memang sudah disarankan untuk dialisis, tadi dialisis adalah menggantikan fungsi ginjal, ya. Jadi, bukan mengobati. Tapi memang ada hemodialisis akut nantinya. Ya, kalau untuk gagal ginjal akut, hemodialisis itu memang bisa menyembuhkan nantinya. Tapi itu untuk kondisi yang akut, ya. Jadi, bukan yang kronik. Jadi, akut itu sebenarnya ginjalnya dia baik. Awalnya normal, tapi karena dia ada sakit yang lain, sehingga mengenai komplikasinya ke ginjal, nah ini biasanya bisa balik lagi. Tapi kalau sudah kronik, sudah di tahap 5, gagal ginjal, ini harus diterima dengan ikhlas. Harus dijalani dengan bahagia, saya selalu bilang. Kenapa? Karena dengan hati kita bahagia, kita ikhlas tadi. Endorphin, morphin dalam tubuh kita akan keluar. Jadi, morphin, hadiah dari Tuhan itu menyehatkan sel-sel tubuh kita. Bukan morphin dari luar. Kalau dari luar, pasti akan merusak. Jadi, makanya disitu endorphin. Nah, karena fungsi ginjal itu tidak bisa diambil alih semuanya oleh dialisis. Oleh mesin-mesin itu hanya bisa membuang air, membuang racun, mengatur elektrolit. Ada yang elektrolitnya rendah, kita naikkan selama proses dialisis atau sebaliknya. Elektrolitnya yang tinggi, kita buang dengan proses dialisis. Nah, itu adalah art buat kita untuk mengatur resep dialisis. Tapi, yang lain seperti mengatur tekanan darah, itu nggak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi, tetap harus minum obat. Kemudian juga, kalau fosfornya tinggi, yang tidak bisa secara efektif dibuang lewat dialisis, mungkin kita beri tambahan obat malahan. Yaitu yang mengikat fosfornya. Karena fosfor yang tinggi di pasien-pasien kita, ini akan menyebabkan pembuluh darahnya menjadi keras. Menjadi kaku. Karena itu, fosfor ini merupakan salah satu prediktor untuk cardiovascular event. Karena dia bisa menjadi kalsifikasi atau pengapuran, katup jantungnya. Kemudian, jaringan lunak menjadi mengeras, karena dia nempel di situ. Yang paling penting adalah herbal, jamu. Tanya dulu sebabnya. Herbal atau jamu, ini juga salah satu yang menyebabkan gangguan keinginan yang akan makin parah. Nah, kalau sudah dialisis nih, dokter Peggy, maka pola makannya harus berbeda dengan yang sebelum cuci darah. Kalau yang sebelum cuci darah, itu proteinnya ditekan serendah mungkin. Karena kita kan mau supaya sampahnya enggak banyak. Kita kan supaya sampahnya serendah mungkin, sehingga biasanya adalah kita, biasanya kita sarankan untuk high carbohydrate dan low protein diet. Tapi begitu dia sudah dialisis, proteinnya harus banyak. Proteinnya harus banyak. Proteinnya harus sama seperti normal, karena setiap dialisis itu, kita bisa terbuang protein kita 10-12 gram. Jadi itu harus diganti, satu. Dan kalau misalnya dia memang kondisi nutrisinya tidak baik, makannya enggak baik, karena kan kalau orang gangguan ginjal itu pasti ada mual, kayak punya sakit emak, itu cepat kenyang, apalagi yang awalnya diabetes, kebanyakan saat dimulai dialisis, dia malnutrisi. Jadi malnutrisi, nah kondisi ini yang biasanya memperberat kondisi, jadi kenapa kalau orang dialisis lemes, itu biasanya karena malnutrisi. Jadi Bapak-Ibu coba kalau dilihat, dibuka di Youtube nih ya, kalau di luar negeri orang dialisis, orangnya gagah-gagah ya. Gagah-gagah, dia dialisis sambil kerja, bisa, enggak ada masalah. Kenapa? Karena memang kesadarannya udah tinggi, jadi biasanya kita persiapkan, itu sudah di stadium 4 tadinya. Stadium 4 itu mereka udah bisa menerima bahwa dia kapan aja bisa mulai dialisis. Justru kadang-kadang dia sudah mulai kita berikan aficion pada stadium 4. Jadi sudah ada akses dialisisnya, jadi pada saat dia mulai dialisis, tidak perlu lagi pasang-pasang katheter, karena aksesnya sudah ada. Jadi karena kesadarannya udah tinggi, maka biasanya nutrisinya cukup bagus, karena tidak terlambat memulai dialisis. Demikian dokter Peggy, mungkin ini nggak perlu, jadi kita kembali, kita ngobrol yang lain. Boleh pertanyaannya, apakah sekitar gangguan ginjal kronik, dialisis, hipertensi, silakan. Iya, baik. Terima kasih dokter Lili ini atas apa ya, wah ini bahan-bahannya luar biasa ya, jadi punya pengetahuan baru nih dok. Di kolom chat udah banyak nih pertanyaan ya. Iya dok. Sudah banyak yang mau bertanya, rupanya ini hari ginjal sedunia, bagus juga ini untuk, apa ya, untuk memeriksa, mengetahui keadaan ginjal ya. Gincin ginjal. Baik. Oke dok. Ini ada, boleh saya bacakan pertanyaan ya dok? Boleh, silakan. Silakan. Jawab ya dok. Mangga, mangga. Dari Dwi Pati, bagaimana caranya pasien DM memperlambat, menurun ya fungsi ginjal? Oke. Baik. Jadi kalau, itu tadi ya, bahwa diabetes ini, salah satunya gejalanya, seringkali tidak disadari. Tergantung dari, seberapa lama dia sudah mengalami diabetes. diabetes. Maka ini, biasanya sudah mulai ada komplikasi. Dan pada diabetes ini, ada dua jalur sebenarnya komplikasinya dokter Peggy ya. Ada jalur yang kita sebut, makro, dan mikro. Nah biasanya ke ginjal ini mikro, yang mikro, yang makro itu biasanya stroke, kemudian kejadian jantung. Nah yang pertama kita lakukan adalah, kita periksa air kencing. Protein urinya seberapa besar kebocorannya. Semakin besar kebocorannya, itu bisa menjadi prediktor bahwa, progresifitasnya cepat. Jadi penurunan fungsi ginjalnya akan lebih cepat, dibandingkan yang proteinnya sedikit. Kemudian kita mesti secara teratur, jika periksa kreatininnya. Karena di awal biasanya protein dulu yang bocor nih. Sebelum kreatinin naik. Nah biasanya, pada orang diabetes itu, ginjalnya hiperfiltrasi pada awal. Justru dia hiperfiltrasi. Kreatininnya rendah. Lebih rendah dari orang normal. Karena dia hiperfiltrasi. Karena kan gula ya, gulanya osmotik diuretik. Jadi dia hiperfiltrasi. Sehingga seringkali yang diabetes ini, kreatininnya itu tidak menunjukkan, keadaan gangguan fungsi ginjal yang sebenarnya hiperfiltrasi tadi. Jadi caranya bagaimana? Ya kelola diabetesnya dengan baik. Kita harus mencapai target HbA1c-nya, tercapai target gula darah kuasanya, sesuai dengan anjuran dokternya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tadi. Hanya itu tadi, kalau di awalnya dia sudah di, sama Tuhan sudah diberi, bahwa dia mungkin jalurnya nanti ke mikroangiopati, itu ditandai dengan biasanya protein uri dan retinopati biasanya. Jadi ini jalurnya seiring, sama kelainan di retina mata. Oke, jadi DM-nya ya diperbaiki ya. Betul, DM-nya kemudian deteksi dini tadi, komplikasinya dari air kencing. Terima kasih dok jawabannya. Dan kemudian dari Ibu Feralin. Sama-sama. Sorry dok, izin bertanya, apa penyebab timbulnya kista di ginjal, dan bagaimana mencegah supaya tidak timbul kista di ginjal? Terima kasih, Wah, ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kista di ginjal itu biasanya bawaan. Jadi kelainan bawaan. Jadi itu genetik ya, kelainan bawaan. Jadi bagaimana mencegahnya kita tidak bisa mencegah, kita hanya bisa memonitor. Kalau memang sudah mulai ada penyakit kista, nah penyakit kista itu banyak sekali bentuknya, Bu Pagi. Ada yang kita sebut simple kiss. Jadi kiss-tanya sederhana. Jadi dia tidak terlalu mengganggu fungsi ginjal kalau dia hidup dengan sehat. Karena kan sebenarnya kiss-tanya itu dia mengambil tempat. Kelu merulus ya. Jadi yang tadinya kita mungkin modalnya 1 juta sampai 1,2 juta penyaring, kalau dia punya kiss-tanya beberapa gitu, mungkin kita nggak 1 juta punya penyaringnya, kita mungkin punya 800 ribu, 600 ribu. Asal dia hidup dengan sehat, makanya dengan moda segitu mungkin juga tidak perlu cuci darah sampai akhirnya. Tapi yang paling penting itu tadi, menyadari. Dan kita dari mana taunya? Harus USG. Kita nggak bisa dilihat dari laboratorium. Dan kalau udah tahu ada turunan. Nah, itu benar-benar harus periksa ya. Periksa terus. Betul, dokter. Oke. Betul, Bu Pegi. Selanjutnya dari Ibu Mutia Diana. Adakah dampak long COVID yang perlu diwaspadai pada pasien HD yang pernah positif COVID dengan simpon yang cukup berat? Nah, ini pasien HD ya. Jadi, ya. Jadi kalau COVID kita tahu bahwa bekas COVID ini bisa menyebabkan jejas pada paru-paru. Jadi, jejas paru-paru itu jadi jaringan parut di paru-paru. Tentu saja untuk pasien-pasien hemodialisis selama ini kan... Jadi, untuk pasien-pasien dialisis tentu saja kita lihat komplikasinya dulu. Kalau pasien dialisis ini dia well-nourished, nutrisinya bagus, kemudian jantungnya baik ya. Tidak ini mungkin ya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau pasien gaguan ginjal ini sudah komplikasinya sudah ada jantungnya besar, ada pengapuran di katuk, tentu saja adanya fibrosis di paru-paru ini akan dampaknya akan terasa. Kenapa? Karena dia akan semakin cepat disunuh on infot, cepat capek, cepat capek, cepat sesek kalau aktivitas. Jadi, dampaknya seperti itu sebenarnya. Jadi, tetap makanya di era COVID ini kalau bisa, bagaimana caranya menghindari? Dengan cara kita harus sadar bagaimana melakukan prevensi COVID. Tetap memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu yang paling penting. Baik, dok. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Ellen Kurniati Nababan. Berapa ukuran ureum dan kreatinin yang mengharuskan cuci darah? Baik. Jadi, kalau kita melihatnya bukan angka kreatininnya. Nanti angka kreatinin ini dimasukkan dalam rumus, itu ada lima rumus, tiap laboratorium bisa berbeda, maka kita akan dapat hasil yang tadi ELFB. estimasi laju filtrasi glomerulus. Kalau estimasi laju glomerulusnya sudah kurang dari 10, kemudian ada keluhan tadi, ada muak, ada nafsu makan yang turun, ada gatal, ada sesak, ada bengkak, ada tekanan darah yang sulit dikendalikan, di situ mulai harus dialisis, tidak bisa ditunda. Nah, atau hasil ELFB-nya kurang dari lima, tanpa ada gejala. Jadi, kalau orang yang bilang, ah, saya nggak ada gejala, dokter, walaupun kreatinin saya tinggi, saya nggak merasa sakit kok, saya sehat saja. Tapi, kalau ELFB-nya sudah lima ke bawah, itu harus. Kan tinggal 5 persen. Jadi, Ibu bayangkan, kita punya mesin pembersih, yang tinggal 5 persen harus menanggung beban dari mesin yang harusnya 100 persen, atau 60 persen yang bisa ditanggung tanpa ada gejala. Jadi, si yang 5 persen lama-lama jadi 0 persen. Semoga menjawab ya. Terima kasih ya, dok. Dari Ibu Syana, sore dok mau tanya, pasien HD dengan seminggu dua kali, apakah untuk vaksin booster harus konsultasi dulu kepada dokter? Jadi, untuk pasien-pasien HD itu seharusnya ini diutamakan untuk dapat vaksin, untuk booster, ya. Yang paling penting dalam kondisi well-being akut. Atau dia tidak ada komplikasi yang akut, misalnya. Tidak ada edema paru, tidak ada hiperkalemi, ya. Tidak ada gangguan jantung yang berat, misalnya aritmia yang berat, dan sebagainya. Itu wajib justru, ya. Jadi, bukan kadang-kadang, aduh, saya lemes, saya kurang fit. Kalau lemes itu kan kadang-kadang subjektif, ya, Bu Peggy. Jadi, yang paling penting objek. Karena justru ini yang akan melindungi bapak dan ibu yang sudah menjalani dialisis. Karena kita tahu bahwa bapak dan ibu yang sudah menjalani dialisis, tentu saja ketahanan tubuhnya tidak sama dengan mereka yang tidak ada penyakit, gangguan ginjal, atau melakukan hemodialisis. Justru harus diutamakan. Iya, betul. Jadi, kadang-kadang rasa lemes itu dari pikiran juga sih. Ah, lemes. Jadi, lemes. Lemesnya harus di, iya. Lemesnya harus dikonfirmasi, nih. Boleh konsultasi ke dokter. Datang ke dokter, ya. Jadi, lemesnya karena apa. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Meri Watisinte. Ya, dok. Dok, apakah ginjal tetap bisa disembuhkan walaupun pasien sudah melakukan cuci darah dua kali seminggu? Dan bagaimana dengan aktivitas yang dapat dilakukan bagi seorang penyakit ginjal yang sedang cuci darah? Iya. Tadi seperti saya, di slide saya ya, jadi, sebenarnya kalau diagnosisnya itu adalah gagal ginjal kronik, artinya dia fungsi ginjalnya sudah kurang dari 10 persen yang sudah mulai dialisisnya, maka sebenarnya HD itu menggantikan sebagian fungsi ginjal. Jadi, tidak menyembuhkan. Jadi, artinya memang dialisis itu dibutuhkan untuk untuk memperpanjang hidup. karena kalau misalnya tidak dialisis, racunnya numpuk, ini organ vital seperti susunan sarah pusat, jantung, paru-paru, akan keracunan dengan urium yang tinggi. Dan itu akan menyebabkan gangguan atau gagal multi organ. Jadi, sekali lagi, dialisis itu bukan menyembuhkan, tapi menggantikan sebagian. hanya sebagian. Karena kita tidak bisa menggantikan organ tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menyamakan membuat alat yang sama dengan buat tubuh. Ya, betul. Tapi harapan sembuh pasti ada ya. Harapan sembuh pasti ada. Kalau misalnya itu akut, yang tadi saya bilang, contohnya begini, saya punya beberapa pasien nih, kadang-kadang ada pasien, katakanlah pasien HIV. Pasien HIV, dia minum obat. Obatnya ini nefrotoxic. Nah, itu jadi kalau gangguan ginjal pada pasien HIV itu bisa karena virus HIV-nya, bisa karena obatnya. Maka kalau misalnya karena obatnya, tidak obat yang nefrotoxic, itu dihentikan, itu saya punya berapa, dua atau tiga pasien, yang dia akhirnya tidak dialisis lagi. Ada yang dialisisnya hanya 6 bulan, ada yang sampai 2 tahun, baru kemudian, oh kencingnya keluar lagi. Itu ada. Atau pasien yang nggak tahu penyakit ginjal sebelumnya. Dia datang, ini ada, ke rumah sakit, masuk ke ICU, sepsis, sakit berat. Dia gagal ginjal akutnya tahap 3. Jadi udah berat, dia harus didialisis beberapa kali. Nah, ini memang penelitiannya, pasien-pasien yang gagal ginjal berat, masuk ke ICU, kemudian pada saat perawatannya, dia membutuhkan dialisis, 30 persen dia membutuhkan dialisis yang menetap selama 2 tahun. Dan dari itu, ada yang bisa kembali lagi, jadi normal. Jadi, sangat tergantung dari penyebabnya tadi, Bu Peggy, perjalanannya penyakit. Iya. Dan bagaimana memaintain ya, baik pengaturan, gerakan, lifestyle-nya ya, dok ya? Betul sekali. Oke. Selanjutnya dari Ibu Firni. Tapi dok, ini apakah slide-nya mau di take off, atau tetap masih mau di ini? Oh, boleh. Boleh ya? Iya. Di stop share aja. Iya, saya close aja, stop share aja. Dan sambil kita tunggu, saya mau bacakan dari Ibu Firni. Sore dok, bisa diterangkan sedikit untuk menderita TBC dengan penyakit ginjal. Ini boleh nggak dok, agak singkat, karena penanyanya banyak juga nih. Saya nggak nyangka juga, ini banyak pertanyaan untuk ini ya, ginjal ya. Baik. Pertanyaannya, kira-kira seperti apa-apakah? Sedikit aja, saya minta sedikit kan, terangkan untuk penderita, bisa nggak diterangkan sedikit untuk penderita TBC dengan penyakit ginjal. Jadi dia, apa, penderita TBC, tapi juga ginjal. Ginjal. Jadi sebenarnya, kalau pasen ginjal, pasen ginjal yang menderita sakit TBC, sebenarnya ada, pengobatannya memang agak berbeda, karena kita biasanya pilih obat-obat, yang aman buat ginjal. Jadi berbeda ini, dan harus minum obat secara ini. Pasti dokternya akan menyesuaikan dengan kondisi ginjalnya, karena itu sudah ada di SOP-nya. Jadi kalau pasen dengan gangguan ginjal, biasanya kita tidak berikan etambutol, misalnya, atau obat-obat yang ekotopasi. Iya ya. Oke, terima kasih dok. Ini dari Ibu Marlene Jais. Dok, HD dua kali seminggu, kreatinin sembilan, apakah masih bisa disembuhkan? Dan makanan apa saja yang dibolehkan dimakan? Bagaimana caranya supaya bisa bertahan dengan HB normal? Jadi yang untuk, tadi ya, kalau untuk hemodialisis, pasti pola makannya akan berbeda. Proteinnya boleh tinggi, tapi tetap adalah kita pilih protein yang fosfornya tidak terlalu tinggi. Jumlahnya itu 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Nanti kita bisa ngobrol seberapa sih itu, ini bisa tanya ke dietitian. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana untuk orang hemodialisis itu diharapkan berat badan keringnya itu sedikit gemuk ya. Jadi nggak boleh terlalu kurus justru. Kalau orang sudah HD itu harus sedikit gemuk. Jadi BMI-nya itu harus di atas 23,5. Jadi idealnya 25 sampai 27. Jadi semok. Itu biasanya karena yang disebut reverse epidemiology ya. Jadi pasien-pasien HD yang gemuk ternyata, tapi bukan gemuk yang terlalu gemuk, itu ternyata dia angka kejadian kardiofaskulernya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang kurus dan BMI yang normal. Jadi makannya nggak ada masalah bu. Kalau dia misalnya gula darahnya teratur, karbohidratnya harus cukup, proteinnya cukup. Kalaupun misalnya diabetes, sebenarnya jangan takut dengan karbohidrat karena bisa di-adjust dengan obatnya untuk mencapai target supaya gula darahnya tercapai. Yang paling penting adalah penyesuaian obatnya, berat badannya diperhatikan gitu ya. Jadi naiknya berat badan bukan karena air, harus karena otot. Jadi harus tetap bergerak ya tetap. Betul. Baik, dari Ibu Carmela. Sorry dok, ayah saya sudah 2 tahun cuci darah, sekarang baru mengalami kencing sedikit dan kemarin sempat COVID setelah negatif, justru mengalami sulit tidur. Apakah penyebabnya dong, apakah kencing sedikit ada hubungannya menjadi sulit tidur? Oke, sepertinya kalau untuk kencing sedikit itu nggak ada hubungannya dengan sulit tidur. Karena kalau memang sudah dialisis, maka pengaturan cairannya udah disesuaikan dengan resep dialisis, resep hemodialisisnya. Nah, kalau sindroma pasca COVID, nah ini bisa saja menyebabkan kegangguan tidur, terutama pada orang-orang yang sudah masuk dalam kiriatri, usia yang kiriatri. Oke, ya selanjutnya kembali Ibu Ellen Kurnyatina Baban. Dok, kalau air kencing berbusa, berarti ada protein di sana yang berlebihan. Saya air kencingnya berbusa dan ginjal saya ada kerusakan. Tapi kenapa saya dikasih obat prorenal? Karena kekurangan protein. Saya juga ada diabetes dan hipertensi. Air kencing saya tidak lancar. Tapi sering-sering buang air kencing, kalau kencing tidak ada rasa sakit. Juga dikasih obat Biknat dan asam folat. Oke, jadi sebenarnya begini. Kalau pasien sudah ada diabetes, hipertensi, kemudian ada komplikasi kronik kidney disease, maka tadi Ibu, proteinnya direndahkan. Serendah mungkin. Karena kita inginnya sampah yang dibuang oleh ginjal itu serendah mungkin supaya mesin yang pembersih di ginjal itu tetap tidak kelelahan. Nah, supaya dia, karena proteinnya direndahkan, supaya proteinnya cukup diganti dengan ketoacid namanya. Satu, dia menggantikan protein yang dikurangi. Yang kedua, dia itu sebenarnya susunan kimianya sama persis dengan protein, cuma tidak mengandung nitroletin. Jadi tidak ada NH2 di ujungnya. NH2-nya ini nanti didapat pada saat dia dimakan. Di dalam tubuh, dia akan menggunakan NH3 yang dibuang oleh jadi sampah yang dihasilkan dari protein yang dimasak, dari makanan, sama dia didaur ulang, diikat. Menjadi asam amino esensial, protein di dalam tubuh itu. Jadi untuk prorenal, ketosteri, nosit, semuanya itu adalah fungsinya tadi. Membantu meringankan fungsi ginjal. Karena dia mendaur ulang sampah dari protein yang dari makanan untuk diubah menjadi asam amino esensial, sehingga dia juga bisa menggantikan protein yang dikurangi. Jadi protein yang dikurangi dari makanan itu digantikan oleh ketoacid pati. Kemudian kalau bikarbonat, ini rata-rata adalah untuk karena pada pasien dengan gangguan ginjal kronik yang sudah tahap 3, itu biasanya kadar bikarbonatnya menurun. Makanya diberikan suplemen. Asam folat itu diperlukan karena dia merupakan salah satu unsur untuk membentuk hemoglobin. HB, ya kan butuh asam folat, butuh B12, butuh eritropoetin dan besi untuk membentuk sel darah merah. Gitu mungkin, Bu Peggy. Semoga menjawab ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Joyce Tandilangi. Ibu Joyce, tapi ini pertanyaannya, mungkin ini Bapak Tandilangi yang bertanya. Dok, istri saya lagi mengkonsumsi obat tebukan 4T dan denopesil 5 miligram. Apakah bisa divaksin booster? Ini untuk vaksin ketiga. Boleh nggak tuh, Dok? Kalau obat yang kedua saya nggak tahu fungsinya ya. Kalau tebukan itu kan suki nggak ada masalah ya. Kalau obat yang kedua apa tadi ya, Bu? Denopesil. Tebukan 4T dan denopesil 5 miligram. Denopesil saya nggak? Saya kurang tahu ya obat apa. Obat apa ya? Tapi paling nggak, setiap kali mau dibooster selama istri Bapak dalam keadaan sehat, nggak sehat, nggak apa. Nanti di tempat vaksin itu kan ada... Ada dokternya. Ada tenaga medis. Ini akan ini. Jadi nggak usah takut. Jadi nggak usah takut, datang aja booster ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Dennis. Bila orang baru kena COVID, berapa lama jangka waktu bisa dibooster? Jadi, waduh. Kalau tentang ini saya kurang paham sebenarnya. Tapi prinsipnya begini. Jadi kalau sudah kena COVID, itu biasanya kita periksa antibody-nya. Kalau antibody-nya tinggi banget. Itu biasanya rata-rata 3 bulan sih ya. Seingat saya. Tapi karena saya bukan ahlinya, takut saya salah ya. Seingat saya itu biasanya 3 bulan pas COVID mulai kita vaksinasi. Karena biasanya, tapi kita lihat juga antibody-nya. Iya, betul. Tapi memang biasanya 3 bulan. 3 bulan baru divaksin. Ada dari Bapak Pendi, Sitohang. Apa sumber-sumber kreatinin itu, dok? Sumber kreatinin. Jadi kreatinin itu merupakan produk dari metabolisme protein terutama. Oleh karena itu, salah satu pengelolaan gangguan binjal kronik untuk menurunkan kreatinin adalah membatasi asupan protein. Kemudian dari Bapak Edward Hutapeya, dok bisa tolong diulang bagian kalau uren berbusa? Tadi suaranya hilang, jadi kurang jelas. Jadi itu Pak Edward itu tanda-tanda juga kalau ya, dok ya? Coba boleh lah. Jadi kalau kita misalnya kencing kita berbusa pada saat kita kencing selalu berbusa. Maka kita ada kemungkinan, apa namanya, ada kebocoran protein. Jadi harus dipriksa air kencingnya. Tapi kalau untuk laki-laki, ini yang misalnya punya prostat, yang usianya sudah mulai lanjut, punya prostat, itu bisa saja berbusa bukan karena protein. Karena biasanya kencing kan harus mengedan. Jadi karena pancuran yang dipaksakan dengan tenaga, itu hasilnya juga bisa berbusa. Tapi untuk memastikan tetap harus kita periksa minimal uren rutin. Pemeriksaan rutin air kencing. Untuk memastikan betul itu bukan karena protein uren berbusa. Kalau pas lihat itu ketakutan ke rumah sakit saja, Pak. Pasti langsung takutnya hilang kalau sudah dapat hasilnya. Baik, dari Ibu Ariswati Sitorus. Soredok bertanya, apakah kreatinin yang tinggi saat COVID karena dari virus COVID? Apa memang ginjalnya sendiri ada kelainan? Ya, jadi gini. Kalau infaksi COVID hubungannya dengan ginjal, kita tahu bahwa salah satu reseptor untuk mengikat virus itu adalah angitensin, reseptor ini. Tapi memang dia kebanyakan terikatnya di paru-paru. Tergantung dari penyakitnya. Pengalaman saya merawat pasien COVID, walaupun dia berat, itu jarang sekali yang menyebabkan gagal ginjal akut yang berat, yang membutuhkan dialisis, kecuali ada kumorbid, ada penyakit yang lain. Misalnya dia penderita diabetes, hipertensi, yang rata-rata penyakit COVID sampai dia butuh dialisis. Atau dia ada infeksi sekunder, bukan karena COVID-nya, tapi dia ada sepsis, ada tumpangan infeksi bakterial, kemudian dia jatuh ke sepsis. Itu yang merusak ginjal, yang kadang-kadang diperlukan dialisis. Dan ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah untuk laju filtrasi, bagaimana supaya normal? Karena waktu mau CT scan, diperiksa fungsi ginjal ternyata laju filtrasinya jelek. Iya, itu tadi. Jadi kalau karena gangguan ginjal itu kan tidak bergejala, tidak bergejala penyebabnya banyak sekali. Nah kadang-kadang kalau mau disuruh sama dokternya karena penyakit lain harus ditiskan, baru tahu, aduh kretensi saya di atas dua. Atau ini biasanya ahli radiologi pasti akan menunda pemeriksaannya, kemudian mengkonsulkan ke ahli ginjal. Jadi bagaimana untuk memperbaiki kembali lagi? Tadi seperti yang saya terangkan, begitu sudah ada kreatini naik, maka tugas saya sebagai seorang ginjal adalah untuk mengevaluasi penyebabnya apa kira-kira. Nah ini akut atau kronik? Kalau akut mungkin ini akan sebut, tapi kalau kronik kita cari sebabnya, kemudian kita ringankan beban ginjalnya tadi, dengan cara mengatur makanan. Kita harapkan setelah pengaturan makanan yang produk sampahnya tidak banyak, maka si ginjal ini bisa membaik dan kreatinnya bisa turun. Oke, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya bu. Dari Ibu Tisyo Inki Riwang. Dokter, saya pernah mendengar, kalau minum kita harus sambil duduk, jangan berdiri. Katanya kalau minum sambil berdiri, ginjal tidak bisa menyaring. Benarkah dok? Nah ini mitos atau fakta? Baik, pertanyaannya sulit dijawab ini buat saya ya. Jadi prinsipnya begini. Prinsipnya salah satu yang mempengaruhi aliran darah itu ada gravitasi. Kenapa? Aliran darah kenapa? Karena vena itu kerjanya dia dengan katuk. Jadi dia menghantar aliran ini sampai ke jantung dia dengan katuk. Jadi kalau misalnya kita berdiri dengan gravitasi satu otomatis, bebannya akan lebih berat ya. Kalau misalnya kita mungkin duduk atau ini, nah saya terus terang ini, ya nggak mampu menelankan. Pupagi, duduk sama ini apa hubungannya. Jadi kalau kita lihat dari secara fisiologi ya itu. Karena gravitasi ya hubungannya. Dengan duduk mungkin gravitasinya lebih, mungkin tidak satu, 0,9, 0,8. Jadi alirannya lebih baik. Yang penting minumnya harus cukup sehari. Betul. Yang paling penting buat ginjal itu adalah 30 cc per kilogram berat badan itu adalah cairan maintenance, cairan sehari-hari. Itu pada orang-orang yang tidak ada gangguan jantung ya. Tidak ada gangguan pompa jantung. Oke, 30 cc per kilogram berat badan. Nah, kalau saya 60 kilo nih. Cukup 1,5-2 liter. Oh iya, cukup 1,5-2 liter masih normal itu biasa. Ya, selanjutnya dari Bapak Wem. Mat Sore Dok mau tanya, saya sudah HD 5 kali dengan frekuensi 2 kali seminggu. Kondisi awal kreatinin saya 18,9 dalam seminggu sudah turun menjadi 8,3. Wah, ureum dari 226 turun menjadi 83. Apakah ada kemungkinan HD bisa berkurang dari 2 kali seminggu sampai tidak HD sama sekali? Kreatin berapa sampai dia tidak HD lagi? Wah, ini Bapaknya memiliki pengharapan yang luar biasa. Jadi, sekali lagi, mudah-mudahan Bapak termasuk yang penyebabnya akut. Kalau penyebabnya akut yang tadi bukan kronik yang memang dari awal perlahan-lahan rusak ginjarnya, maka kemungkinan besar akan bisa lepas dari dialisis. Kapan waktunya? Itu kita tidak tahu. Tapi, tanda-tandanya bisa lepas dari dialisis adalah kencingnya banyak. Yang tadinya misalnya kencingnya sedikit, makin lama makin banyak, makin banyak. Biasanya kreatininnya tidak akan naik. Kemudian, pengukuran kadar kreatinin sebelum dan setelah suci darah dilakukan secara periodik. Misalnya, seminggu sekali, dua minggu sekali. Kita lihat trennya. Trennya turun terus, kalau trennya turun terus, atau kemudian amplitude turunnya tidak terlalu tinggi, itu adalah salah satu tanda kemungkinan nanti Bapak bisa lepas. Jadi, itu kita harus tahu penyebabnya apa, kenapa Bapak harus dialisis, kalau penyebabnya memang gagal ginjal kronik yang disebabkan karena kerusakannya sedikit demi sedikit, dari awal sampai sekarang jadi akhirnya gagal ginjal, atau suatu yang akut. Kalau suatu yang akut, ginjalnya awalnya baik, bukan hipertensi, bukan diabetes rata-rata, itu biasanya bisa lepas dari dialisis. Kita berharap ya Pak, leka sembuh, semangat ya. Dari Ibu Oli, apakah kebanyakan konsumsi vitamin C dan vitamin D bisa menyebabkan sakit ginjal? Nah, ini pertanyaan banyak orang nih. Iya, baik. Ya kalau vitamin D, vitamin D itu dia larut dalam lemak, jadi harus diukur. Karena kalau dia larut dalam lemak, terutama ini sel lemak itu kan banyaknya sesuatu yang salah pusat, itu yang nggak bagus, karena dia akan mengendap di situ. Jadi target sih biasanya, memang normal biasanya 30 ke atas. Target biasanya untuk kita itu sekitar 40 sampai 60 itu udah cukup. Untuk vitamin D bisa diukur. Nah, untuk vitamin C nih, ini banyak sekali terutama ibu-ibu, untuk memutihkan kulit, untuk daya tahan. Nah, sebenarnya vitamin C itu tubuh kita hanya butuh sekitar 100 per hari, sampai 200 lah maksimal. Kalau terlalu banyak dan ada gangguan metabolisme oksalat terutama, ya kita nggak pernah tahu nih, setiap orang kita nggak bisa mengukur ini ada gangguan oksalat atau tidak, karena sulit untuk ini. Nah, yang mempunyai gangguan oksalat itu bisa menjadi batu, vitamin C yang berlebihan. Kalau dia tidak mempunyai gangguan metabolisme oksalat, ya ginjalnya bagus, bisa dikeluarkan. Ya, jadi yang diambil oleh tubuh cuma 100 miligram, yang lainnya mah dibuang lewat air kencing. Jadi kalau minum vitamin C, 1000 miligram satu hari itu kebanyakan ya dok? Kebanyakan. Kebanyakan. Kebanyakan ya. Kalau vitamin D, sehari? Sehari nah tergantung itu, Bu Pegi. Jadi diukur dulu. Kalau misalnya sangat rendah, kita bisa 5000 sehari. Kemudian rata-rata 5000 sampai dia mencapai normal atau di atas normalnya. Jadi artinya 40 itu baru kita turunkan maintenance, bisa 2000, bisa 1000. Karena itu tadi, karena dia larut dalam lemak, jadi harus diperiksa. Kalau mau aman, kita nggak mau periksa karena mahal, ya ambil aja yang 1000 aja atau 400. Itu aman mungkin. Baik dok, ini dari Ibu Ruth Marbun. Apa yang dimaksud kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu? Jadi berapa banyak bisa kita konsumsi? Baik. Jadi memang yang kita sebut kacang-kacangan itu banyak, termasuk kedele. Jadi bahan dasar dari tahu dan tempe. Kemudian kacang tanah, kacang ijo. Itu yang disebut kacang-kacangan. Tapi setiap kacang-kacangan ini juga mengandung fosfor yang berbeda-beda. Jadi di antara kacang-kacangan itu, yang fosfornya paling rendah itu adalah kedele. Sebenarnya, jadi kedele itu lebih aman buat ginjal dibandingkan kacang yang lain. Seberapa banyak? Nah, itu tadi ukurannya. Jadi pada tergantung dari beratnya gangguan ginjal. Kalau gangguan ginjalnya udah tahap 4, atau gagal ginjal tahap 5, maka kita hanya boleh sekitar 0,4 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan, tergantung dari berat badan pasir bersih. Masing-masing ya. Terima kasih dok. Dari Ibu Aris Watisit. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk mencegah agar yang cuci darah dan gatal-gatal pada kulitnya? Ya, ini. Nah, ini salah satu komplikasi dari gagal ginjal kronik. Kenapa gatal-gatal itu pada orang gagal ginjal kronik? Bisa karena kulit yang kering. Yang kedua, bisa juga tumpukan dari uremi. Jadi racunnya numpuk di kulit. Selain uremi, juga tumpukan dari fosfor yang tinggi tadi. Kalsifilaksis namanya. Jadi tergantung dari apa penyebabnya. Tapi sebagian besar ini bisa diperbaiki dengan dialisis yang optimal. Dengan yang adekuat. Adekuat itu tergantung dari kecepatan dialisisnya banyak. Banyak faktornya. Jadi mungkin bisa ngobrol dengan dokter maupun perawat yang bekerja di dialisis. Kemudian kita lihat penyebabnya apa. Kemudian kita ukur biasanya kalsium sama fosfornya. Kalau fosfornya tinggi, salah satu penyebabnya juga fosfor. Jadi kita perbaiki penyebabnya. Terima kasih dok. Ini dari Bapak Gunawan TJ. Ijin tanya dok. Seberapa efektif folic acid menahan progres kerusakan ginjal? Oke. Jadi folic acid bukan untuk menahan kerusakan ginjal. Jadi folic acid itu salah satu. Ada dua hal. Satu, asam folic itu dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Proses. Yang kedua, pada pasien diabetes. Pada pasien diabetes itu ada yang kita sebut zat inflamasi homocysteine. Homocysteine, jadi dia bisa merusak endotel dari pembuluh darah, termasuk jantung. Nah, asam folic ini dia menangkepin si homocysteine. Makanya dulu itu biasanya kita berikan dalam dosis yang cukup tinggi pada pasien PDK karena diabetes yang penyebarnya. Diabetes itu adalah untuk anti homocysteine. Jadi bukan untuk memperbaiki ginjal. Terima kasih, semoga menjawab ya. Terima kasih dok. Dari Bapak Sitorus Tono. Mau tanya dok, apakah ada durasi lamanya atau hidupnya kalau ginjal seseorang itu tinggal satu? Wah, ini... Kalau misalnya dia sehat, ginjalnya sehat, kita tuh bisa hidup dengan satu ginjal. Kita bisa hidup dengan satu ginjal. Jadi penyebabnya bukan karena gangguan ginjal, biasanya meninggalnya, sebab yang lain. Sebab yang lain lebih banyak ya. Oke, jadi ada harapan hidup bagi mereka yang punya penyakit ginjal yang penting menjaga lifestyle-nya ya. Dari Bapak Desmond, mau bertanya dok, secara pengalaman dokter rata-rata usia pasien HD yang survive berapa lama? Nah, tadi sudah dijawab tuh di awal. Dan bagaimana tips secara umur pasien HD lebih lama sampai usia 70 tahun? Lebih, bahkan 80 tahun. Barusan dijawab dokter tuh. Ya dok ya. Bisa, pasien. Bisa. Yang penting nutrisi makannya, dijaga ya. Jadi ini sekarang tuh di dunia ada satu orang, yaitu ahli kulit, dokter spesialis kulit di Inggris. Dia sudah dialisis 50 tahun dan hidupnya baik-baik saja. Nanti di hari Selasa, saya akan dihatiin fotonya. Ada. Orang dengan dialisis sampai saat ini dia tetap sehat, sudah 50 tahun dia menjalani dialisis. Nanti ikutin ya acara hari Selasa. Hari Selasa. Sekirah FN Bandung ya. Baik. Kemudian dari Bapak Bastian Nenggolan, kreatinin 4,6. Apakah masih bisa turun dok? Dan apakah penderita asam urat yang gangguan ginjal bisa minum alupurinol dalam jangka waktu lama? Nah, oke. Jadi kalau tadi ya kreatininnya udah 4, sekian. Jadi tergantung dari usianya dia masuknya di EJFR-nya berapa. Jadi nanti Bapak lihat di laboratoriumnya ya. EJFR-nya tergantung dari usianya, 4,1 itu sudah masuk bisa di stadium 4, bisa di stadium 5. Tergantung dari usianya. Nah, itu tadi langkah awalnya adalah mengatur pola makan. Kemudian mencari pemberat. Pemberatnya itu kadar gula darah, tekanan darahnya, itu yang bisa kita perbaiki. Kemudian mengenai asam urat. Memang asam urat ini hanya bisa dikeluarkan oleh ginjal. Salah satu ekskresi dari asam urat itu adalah ginjal. Selama dia misalnya alupurinol ini aman buat ginjal, kalau dia memang dibutuhkan untuk mengendalikan kadar asam urat. Karena asam urat yang terlalu tinggi juga nanti dia bisa menumpuk menjadi kristal di dalam ginjal, dan ini juga bisa memperberat ginjal. Jadi ini memang kayak alupurinol dengan asam urat itu kayak pisau bermata 2. Wah, ini pertanyaannya masih banyak sekali nih, dok. Kalau waktunya habis, kita lanjut hari Selasa. Jadi kalau yang tidak sempat dijawab oleh dokter, nanti hari Selasa ada seminar lanjutan dari dokter Lili dalam rangka WKD. Di link RSAB pada Selasa tanggal 15 jam 18.30. Link yang sama ya, dengan paskot yang sama. Hanya jam 18.30 nanti bisa ikuti lagi. Jadi saya mohon maaf kepada mereka, saya batasi satu orang untuk pertanyaan ya setelah ini. Karena sudah mendekati maghrib nih dok. Oke, jadi ini tadi sudah dari Bapak Budi Susanto. Sore dok, apa semua jenis kacang-kacangan fosfornya tinggi? Apa ada di antaranya yang kadar fosfornya tidak tinggi? Nah, tadi hampir semua kacang-kacangan itu fosfornya tinggi. Dan yang di antara kacang-kacangan yang fosfornya paling reda itu adalah kedele. Kalau almond gimana dok? Tinggi juga, almond tuh enak. Oke, dari Bapak Adri Nayawan. Sore dok, saya sudah 3 tahun cuci darah. Tapi sering transfusi karena HB kurang. Kadang-kadang satu bulan sekali harus transfusi. Bagaimana mempertahankan supaya HB itu tetap normal, tidak sering transfusi? Baik. Jadi ini pengelolaan anemi pada pasien hemodialisis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu fungsi ginjal itu adalah dia memproduksi hormon yang disebut eritropoitin yang dibutuhkan untuk membentuk HB. Nah, pada pasien yang sudah gagal ginjal, eritropoitinnya kurang. Jadi sebenarnya untuk supaya Bapak tidak transfusi adalah menggunakan hormon eritropoitin. Jadi Bapak nanti dicek dulu besinya. Besinya harus cukup. Jadi besi sama eritropoitin itu sama seperti batu dan semen pada saat kita membuat tembok. Gak boleh salah satu saja. Dua-duanya harus jadi, jadi temboknya baru jadi. Jadi harus cukup. Jadi besinya dilihat dulu. Kalau besinya Bapak rendah, biasanya kita akan infus. Besadarnya baru kita suntik. Nah, untuk eritropoitin ini banyak sekali macamnya. Jadi nanti bisa konsultasi sama dokter atau perawat yang ada di ruang hemodialisis. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Marceline. Dok, suami saya batu ginjal di ginjal kiri kanan. Suami saya batu ginjal di ginjal kiri kanan. Hasil USG saluran pemikiri tersumbat karena batu. Selain itu mungkin bermasalah di ginjal sehingga kolesterol dan asam urat suami naik blastis. Makanan yang betul apa saja dok? Baik. Ini mah multifaktor kayaknya, Bu. Ya satu untuk batu ginjal nih ya. Kenapa? Kalau ada obstruksi seperti itu, secepatnya obstruksinya itu bisa dirilis. Kenapa? Kalau ada obstruksi maka di situ tekanannya akan tinggi. Nah tekanan yang tinggi ini yang merusak glomerulus, yang merusak pembuluh darah yang halus tadi. Jadi langkah pertama adalah merilis obstruksi sebisa mungkin. Yang kedua adalah meringankan beban ginjal dengan mengatur nutrisi lagi proteinnya. Kolesterolnya juga harus dikendalikan. Kenapa? Karena ginjal itu terdiri dari pembuluh darah. Pembuluh darah justru yang lebih halus dari pembuluh darah jantung. Jadi kolesterol yang tinggi itu bukan cuma bahaya buat koroner ya. Kan orang itu takutnya jantung koroner, jantung koroner ginjalnya gak bisa dipikirin. Andal ginjal itu juga terdiri dari pembuluh darah. Jadi kalau kolesterolnya tinggi dia juga nempel juga di pembuluh darah. Jadi semuanya mesti diperbaiki, Bu. Kolesterolnya diperbaiki. Kalau bisa obstruksinya juga dirilis supaya bapaknya tidak cuci darah. Semoga menjawabnya. Kembali ini dari Ibu Esther Sihomi. Sore dok, apakah pengecilan ginjal harus cuci darah habis rendah sampai 8,6? Ya, salah satu bukti bahwa sudah terjadi gagal ginjal akut, ginjalnya mengkerut. Karena tadi ya, karena ada jaringan parut ya. Pembuluh darahnya sudah menjadi jaringan parut sehingga dia mengkerut. Jadi untuk cuci darah bukan ukuran ginjalnya yang dipakai, tapi berapa laju filtrasi glomerulusnya, ILFG-nya. Itu tergantung dari kreatininnya. Kemudian, tadi apa yang kedua ya? Lupa saya, Bu. Aduh, ini. Mana tadi? Ini, pengecilan ginjal harus cuci. Oh, pengecil. Iya. Jadi bukan ukurannya. Jadi memang karena harus kita lihat ILFG-nya tadi. Kalau ILFG-nya kurang dari 5 tanpa gejala apapun, harus cuci darah. Kalau dengan gejala, misalnya mual, nafsu makan nggak ada, berat badan tambah kurus aja, atau bengkak, batasnya 10 kita harus cuci darah. Atau di atas itu, kalau ada masalah dengan jantung juga. Misalnya jantungnya, pompanya rendah. Nah, kalau pompanya rendah, misalnya kurang dari 30 persen pompanya, maka dia tidak obat-obatan, katakanlah kayak lasik, furosemid, sudah tidak membantu, pasennya Udem, Anasarka, jadi bengkak seluruh tubuhnya. Maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan dialisis. Iya, oke. Selanjutnya dari Bu Diana. Selamat sore, dok. Apa gangguan prostat bisa mempengaruhi ginjal menjadi ginjal terganggu? Iya. Itu nggak, Tuh? Betul, bisa. Prostat yang besar menyebabkan obstruksi tadi, bendungan. Nah, adanya bendungan, obstruksi itu menyebabkan kan ginjal, kemudian ada salurannya, baru prostat di bawah itu, dia nekan vesica urinaria, di situ tekanannya jadi tinggi ke ginjal. Jadi bisa terjadi reflux, sehingga menyebabkan jejas, infeksi berulang, dan tekanan yang tinggi itu merusak dari pembuluh darah tersebut. Jadi kalau prostat itu mekanismenya adalah tekanan yang tinggi yang merusak dan juga infeksi yang berulang. Sehingga kadang-kadang juga membutuhkan dialisis pada akhirnya. Oke. Ya, terima kasih dok. Dari Nesia Aritonang, hasil urium saya 60, kreatinin 1,4. Ini hasil lab bulan Oktober, tahun 2001. Eh, 2021, tahun lalu ya. Apa yang harus saya lakukan? Karena 1,4 sudah di atas 1,2, batas normal. Jadi segera konsultasi lagi ke dokternya, diulang, urium kreatininnya, urinalisisnya jangan lupa, kalau bisa USGG-nya. Oke. Ini dari Bulana Wati, hasil lab saya mau tanya, kalau uria N10,3, urium 22, kreatinin 0,71, LFKG, HBA 1C56, buang air seni kadang-kadang berbusa, apakah baik-baik saja dok? Jadi kalau ibu diabetes dengan HBA 1C5,6 dengan obat, artinya terkontrol. Kalau ibu bukan diabetes tanpa minum obat, berarti ibu sebenarnya batas prediabetes itu 5,7. Jadi bukan diabetes. Nah, kalau tadi kayaknya normal, masih normal ya, dengan kreatinin 0,7. Nah, untuk melihat apakah sudah ada gangguan ginjal yang minimal, periksa aja air kencingnya. ya, ada protein uria atau tidak. Nah, ini lain lagi pertanyaannya nih dok, dari Sovereign Morning K. Apa obat bagi yang susah tidur? Soalnya saya kalau malam tidak bisa tidur cepat, dan saya juga tidak bisa tidur siang. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini namanya gangguan tidur ya. Gangguan tidur ini kayaknya harus banyak berjemur kena matahari, Pak. Bisa juga salah satu penyebabnya adalah karena kita COVID ya, yang orang-orang yang suka traveling, ini sangat menyiksa. Sehingga bisa aja menjadi, itu tadi ya, depresi terselubung. Salah satu depresi terselubungnya itu ada gangguan tidur juga. Jadi ibu harus dicari sebabnya gangguan tidurnya apa. Mungkin harus ngobrol lebih lama mungkin ya, jadi datang aja ke rumah sakit, bisa ngobrol dengan dokternya untuk dicari sebabnya. Kenapa? Terjadi gangguan tidur. Iya, oke. Dari ibu Lulu, kalau tidak bisa tidur, ini dia jawab, ibu Lulu jawab, kalau tidak bisa tidur, malam sebelum tidur minum 1-2 gelas air hangat. Dengar musik katanya. Wah, ini masalah ya. Atau minum yang manis ya, karena sebenarnya glukose, atau glukose itu salah satu penenang obat tidur, yang alami. Kalau tidak diabetes ya. Dari ibu Lanawati, mau tanya, urea 10,3, urea 22, kreatini 0,71, EFFG 90, HbA1c 5,6. Kalau tidak bisa tidur, pipis terus, urin kadang-kadang berbus. Oh, ini pertanyaan yang sama dengan yang tadi di atas ya? Iya, sama ya. Sepertinya sama ya dok ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Sudah dijawab ya, dari Huta Gawal. Dok, mungkin sudah sesuai asitan, minum sudah lebih dari cukup, tapi kenapa kencingnya orangnya berbusa? Apa yang harus dilakukan? Umur 68, tapi senang SKL, makan ikan, daging, ayam kampung, apakah itu berbahaya dong? Itu tadi ya. Jadi, ini bapak-bapak yang bertanya ya? Iya, iya. Jadi, kalau memang usia sudah lanjut, kemudian ada urin yang berbusa, ada dua kemungkinan. Apakah itu bapak ada prostat, jadi kencingnya harus sedikit mengedan, jadi karena pancuran ya, dengan tekanan bisa saja hasilnya dia berbusa. Nah, untuk membuktikannya, harus periksa air kencing saja. Periksa sederhana, urin rutin ya, secara sederhana dan murah. Iya, oke. Ini dari Ibu Lina nih dok. Mau tanya, apakah setiap pengidap ginjal yang sudah cuci darah selalu sesak nafas, sehingga selalu menggunakan bantuan oksigen setiap harinya? Dan apa akibatnya apabila penggunaan oksigen setiap hari? Oke, jadi sesak nafas pada pasien-pasien yang sudah hemodialisis rutin, harus dicari sebabnya. Kenapa ya, Bu? Apakah memang berat badan keringnya tidak tercapai? Oke, jadi berat badan kering ini adalah keseimbangan yang masuk dan yang bisa ditarik saat dialisis. Kalau yang masuknya selalu lebih banyak, jadi ini biasanya berat badan interdialitik. Berat badannya kadang-kadang naik, ada yang sampai 5 kilo, 4 kilo, nah ini nggak akan terkejar. Nggak akan terkejar kalau hanya seminggu 2 kali, minimal 3 kali. Nah, berat badan interdialitik, kenakan berat badan dari HD ke HD, itu sebaiknya tidak melebihi dari 2 kilogram. Kalau lebih dari itu, maka salah satunya ini akan mengganggu ke jantung. Harus dicari sebabnya, apakah ini memang berat badan kering yang tidak tercapai, apakah ada gangguan paru-paru, atau juga dari jantung, pempa jantung terutama. Jadi itu biasanya yang menyebabkan pasien-pasien hemodialisis tetap sesak nafas. Atau ada penyakit yang lain, penyakit metabolik seperti amelodosis, dan sebagainya. Dan ini mungkin harus dikonsultasikan sama dokternya. Ya, baik. Dari Ibu Diana, apabila ginjal tinggal 1, dan fungsinya sudah 37 persen setelah diperiksa di lab urinnya, usia 67 tahun, bagaimana solusi penanganannya? Nah, ini berarti, ini kalau kita lihat tadi, kelasnya kelas 3B, jadi belum 4. Jadi masih ada kesempatan kesempatan supaya tidak dialisis, asal disiplin. Kita mesti tahu ada faktor pemberat atau tidak, jadi gulanya bagaimana, hipertensi, kebiasaan, dan yang paling penting diet. Diet. Saya selalu bilang pada pasien ginjal itu, nomor 1 diet, 2 diet, 3 diet, obat itu baru keempat. Karena itu yang paling susah. Ya, betul ya. Jadi diet dan diet dan diet. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi, ada beberapa penanya yang mengulang pertanyaannya, tidak saya bacakan, karena waktunya tidak cukup lagi. Boleh mengikuti acara dari Dr. Lili, nanti pada hari Selasa, jam 18.30, dengan link yang sama dan pasport yang sama. Mohon maaf, saya tidak bacakan, supaya semua yang bertanya bisa terjawab. Pak Gunawan, maaf ya, pertanyaan tadi banyak sekali. Tidak saya bacakan semua, satu dua saja, dan nanti hadir ya Pak Gun pada hari Selasa, juga Bapak Ibu yang lainnya. Baik. Nah, Dr. Lili, ini maghrib, sudah maghrib, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Namun sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Lili, atas kesempatannya telah memberikan ilmunya, waktunya. Dan senang sekali, Dr. Lili ini ceria, jadi enak kita ngobrol-ngobrolnya. Pasti pasiennya banyak yang lekas sembuh, gitu ya Dr. Alvin, Dr. Alvin sudah di sini. Sama dengan Dr. Alvin, pasiennya cepat sembuh, karena mudah senyum. Nah, kita akan mendengarkan kata-kata bahagia dari Dr. Alvin. Silahkan, dok. Baik, selamat sore. Bagi kita semuanya. Bagi Dr. Lili, suksesih, spesialis bagi talam. Terima kasih, dok. Sudah membagikan berkat yang besar bagi kita semuanya. Dalam rangka hari Ginjal, saya percaya Tuhan akan berkati Dr. Lili, sehingga jadi berkat bagi masyarakat. Indonesia atau masyarakat yang butuhkan pertolongan ini, ya. Saya percaya kita setuju. Amin, amin. Salamatkan tangan kepada Dr. Lili. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Boleh. Kasih reaksi untuk Dr. Lili, semuanya yang berkati, ya. Baik. Saya mohon pamit. Terima kasih sekali lagi, Ibu Peggy, Dr. Alvin, dan ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu di hari Selasa. Saya mohon pamit untuk Lili. Dr. Lili ada salam dari Dr. Astri, tetangga saya. Dia dapat. Salam. Salam balik, Ibu Peggy. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Saya izin untuk ya. Sampai ketemu hari Selasa. Selasa malam ya. Terima kasih, Dr. Alvin. Dan saatnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua, Dr. Alvin. yaitu motivasi rohani, renungan tutup sabat yang akan disampaikan oleh Bapak Saro Nadi butar-butar. Maafkan sempat di poster yang pertama ditulis pendeta Saro Nadi butar-butar. Dan banyak orang yang heboh. Wah, katanya. Saya doakan semoga Pak Saro Nadi benar-benar jadi pendeta. Ini panggilan ya. Jadi Pak Saro Nadi butar-butar. Selamat sore. Selamat sabat. Pak, apa kabar? Oh, boleh di-unmit dulu ya suaranya. Selamat sore. Selamat sore. Iya, senang sekali ini Pak Saro Nadi bisa memiliki waktu untuk memberikan motivasi rohani dengan judulnya mengukur jarak. Silakan Pak Saro Nadi butar-butar. Baik, terima kasih. Kita share screen dulu. Baik, kita mulai. Selamat sore, selamat sabat semuanya. Senang sekali boleh bertemu pada pertanyaan ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Peggy yang mengurang saya untuk membawakan renungan pada tutup sabat, pada sabat yang indah ini. mengukur jarak. Dalam kerohanian, apa kira-kira makna penting dari mengukur jarak ini? Kalau ada hal-hal yang bisa kita ukur, maka kita bisa menentukan pencapaian-pencapaian dalam hal-hal yang rohani. Itulah kira-kira garib besar daripada pelajaran pada sore hari ini yang akan kita bahas bersama-sama. Apakah ilmu matematika yang tertua? Ilmu matematika yang tertua adalah geometri. Geometri itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri. seperti titik, garis, bangun, sudut. Geometri lah yang memungkinkan kita untuk mengetahui satu luas pertanian, lahan pertanian, luas daripada rumah, luas daripada halaman. Itulah ilmu matematika yang tertua yang pernah ada di dalam kehidupan umat manusia. Banyak ilmuwan pada zaman dulu yang telah mempelajari ilmu ini seperti Tales, Pythagoras, dan Euclid. Dan tiga tokoh ini adalah tiga tokoh utama dalam ilmu-ilmu geometri di mana para ilmuwan pun banyak yang mengembangkan kehidupan ini. Mari kita lihat hal-hal atau benda-benda yang pernah diukur dan diperkirakan. Danau terdalam di dunia. Kalau kita lihat di manakah itu danau terdalam di dunia? Danau terdalam di dunia itu ada di Siberia. di Rusia. Dalamnya kira-kira 1.620 meter. Inilah danau yang terdalam di dunia. Salah satu dari danau yang terdalam di Indonesia adalah Danau Matano. Danau Matano ini terletak di Sorowako namanya. Yaitu Kabupaten Lutunur, Tulauisi Selatan. Danau ini dalamnya 625 meter. Kalau Danau Tuna dalamannya kira-kira 500 meter. Jadi Danau Matano ini adalah danau terdalam di Indonesia. Bahkan danau ini adalah danau terdalam di Asia. dan danau ini unik. Dia berada pada ketinggian 382 meter di atas permukaan laut. Sehingga kedalaman permukaan danau dari permukaan air laut adalah 243 meter. Jadi ada ukuran yang berbeda karena dia terletak pada ketinggian dan kedalamannya diukur dari permukaan laut 243 meter. Jadi kalau ditotalkan semuanya adalah 625 meter kripto-depressions. Artinya ada perbedaan ketinggian dalam pengukuran itu. Menurut WWF, danau ini adalah danau terdalam di Asia dan terdalam kedelapan di dunia. Lalu kita lihat gereja. Gereja yang terbesar di dunia. Berdasarkan laporan World Population Review, St. Peter Basilica merupakan gereja yang terbesar di dunia. Gereja yang terletak di patikan ini di kota Roma, ini memiliki interior seluas 15.160 meter persegi. Dan luas eksteriornya 21.095 meter persegi. St. Peter Basilica mampu menampung 60.000 orang. Inilah gereja terbesar di dunia. Kita lanjutkan. Planet ini menjadi planet yang paling jauh dari matahari. Atau planet yang terakhir yang ada pada tata surya. Ilmu pengetahuan itu berkembang sedemikian rupa. Sehingga Pluto tidak lagi dianggap sebagai planet. Dan planet yang terjauh adalah Neptunus. Jarak antara Neptunus ke matahari adalah 5.957.3 juta. Hampir 600 juta. Kilometer. Waktu yang diperlukan dalam berevolusi, yaitu 284 tahun. Bumi yang kita tinggalin ini berevolusi. Berapa hari? Sedangkan Neptunus berevolusi 284 tahun. Kita berevolusi adalah 364 seperempat hari. Itulah sebabnya ada tahun kabisat. Jadi totalnya 364 seperempat hari bumi kita berevolusi terhadap matahari. Bagaimana dengan planet yang paling dekat dengan matahari? Ini jaraknya rata-rata 57.8 juta kilometer. Ini dekat sekali. Meskipun dia juta, ini dekat sekali dibanding dengan Neptunus yang tadi. Untuk mengelilingi matahari, Merkurius membutuhkan waktu sekitar 88 hari. Mari saya hanya bisa menjelaskannya secara makro karena waktu sangat sempit. Geometri kehidupan manusia. Mari kita lihat geometri kehidupan manusia. Ukuran-ukuran yang ada pada kehidupan kita. Sebagai insan yang dibekali dengan superkomputer berupa nalar, hikmat, dan ekspresi perasaan, kita mampu mengukur jarak. Sejak kita terlahir dan mata kita berfungsi optimal, kita sudah punya kemampuan mengukur benda-benda di sekitar kita. Berapa besarannya, berapa jaraknya, berapa jauhnya, mana yang terjauh, mana yang terdekat. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan hal itu. Bahkan setelah kita dewasa, kita mampu mengukur kedalaman hati soulmate kita. Kalau Anda belum mampu mengukur hati seseorang, berarti Anda bukan soulmate dari orang itu. Soulmate saya adalah seorang wanita yang bernama Yola Watulingas. Saya mampu mengukur kedalaman hatinya, Bapak, Ibu, Saudaraku. Karena dia adalah istri saya. Kita mampu meneropeng jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau dia menjadi sahabat belahan jiwa kita. Mari kita lihat geometri kehidupan yang pertama. Yang paling jauh dari manusia adalah masa lalu. Oleh karena itu, Saudaraku, jangan tangisi masa lalu karena dia sangat jauh. Walau engkau tangisi dengan toa, namun dia sangat jauh. Karena jaraknya sangat jauh, kenanglah dia sebagai guru. Banyak orang yang hidup di masa lalu, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Mereka berkata, dahulu aku senang hidupnya. Sekarang aku sudah jadi susah. Itu adalah masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Dahulu aku sehat. Sekarang aku sudah gak sehat lagi. Itu adalah masa yang lalu. Jangan hidup di masa lalu. Tak pakilah masa kini. Karena itulah hadiahmu. Nikmatilah hadiahmu. Tuhan berkata, bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersuka citalah. Nikmatilah hidup ini dengan bersuka cita. Karena masa kini adalah hadiahmu. Jangan pernah hidup di masa yang lalu. Jadikanlah masa lalu sebagai guru. Jangan pernah lupa bahwa masa lalu itu lebih baik daripada guru agama. Masa lalu itu penting dalam kehidupan kita untuk menakar. Untuk mengukur. Untuk kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk yang pernah terjadi di masa yang lalu. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan pengalaman itu lebih baik daripada guru agama. Yang kedua, geometri kehidupan yang kedua. Perang yang terbesar manusia adalah perang melawan nafsu. Kita lihat pada zaman sekarang ini ada perang besar yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Namun perangmu lebih besar daripada perang antara Rusia dan Ukraina. Perang yang engkau hadapi adalah perang terhadap nafsu. Nafsu itu adalah keinginan. Keinginan-keinginan kita tidak akan pernah kita bisa penuhi semuanya. Oleh karena itu, redamlah keinginan-keinginan hatimu. Yang kedua, berbuat apa yang secara luhur adalah yang bukan dikehendakinya. Nah, inilah pertempuran yang sejati di dalam diri manusia. Seringkali kita melakukan hal yang sesungguhnya secara luhur. Kita tidak menyukainya. Namun kita senang melakukannya. Yang ketiga, selera gairah. Ingat ini. Kita harus menekan selera gairah kita. Karena awal dari dosa adalah selera. Dan uang adalah akarnya. Oleh karena itu, jagalah selera. Ingat. Hawa jatuh oleh karena selera. Selera terhadap buah yang begitu menggoda matanya. Menggoda seleranya. Di luar sana banyak hal-hal yang menggoda. Oleh karena itu, mari kita kontrol kita punya selera. Mari kita kontrol kita punya gairah. Karena perang yang terbesar di dalam kehidupan manusia adalah melawan nafsu. Melawan keinginan. Melawan dorongan hati. Melawan selera. Dan melawan panas hati. Alkitab berkata, Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Yang ketiga, bagi manusia, yang paling berat itu adalah amanah. Bagaimana menjalankan amanah? Secara bahasa, amanah itu diartikan sebagai kepercayaan. Artinya kita mampu untuk dipercaya. Loyalitas, kejujuran, dan integritas. Sebagai orang-orang Advent, kita harus mampu memikul beban yang paling berat di dalam kehidupan manusia. Untuk kita renungkan. Seberapa sulit Anda untuk dipercaya. Sulitkah Anda untuk dipercaya? Kalau Anda sulit untuk dipercaya, bertobatlah. Loyalitas. Seloyal apa, Sudara, di dalam pekerjaan? Di dalam pekerjaan kita, di kantor, di sekolah, di mana-mana tempat. Seberapa loyal kita di dalam pekerjaan? Sudahkah Anda jujur dalam hal-hal kecil? Ini adalah beban yang berat bagi kita. Lakukanlah hal yang benar, walaupun dalam situasi yang sukar. Yang keempat dari geometri kehidupan. Yang paling ringan bagi manusia adalah meninggalkan ibadah. Murtad. Itu paling ringan. Meninggalkan ibadah. Tidak lagi datang di gereja. Tidak lagi datang di perkumpulan-perkumpulan peribadatan. Di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat 24 dan 25 dikatakan, Dan marilah kita saling memperhatikan, Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Baik, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah sebabnya ayat ini berupa ajakan, Karena inilah yang paling ringan kita lakukan, Yang paling gampang kita lakukan, Yaitu meninggalkan ibadah. Sudaraku, jangan tinggalkan ibadah. Yang terakhir, Apa yang paling tajam? Adalah lidah. Lidah adalah yang paling tajam. Oleh karena itu pelihara lidahmu. Sebab lidahmu mampu melukai sanubari yang paling dalam Dari orang-orang di sekitarmu. Jagalah lidahmu, Karena lidahmu itu sangat tajam. Lidahku itu sangat tajam. Berkat atau kutub ada di ujung lidahmu. Hati-hati menjaga hati. Namun berpikirlah sebelum berkata-kata. Karena lidah itu tajam. Yang paling penting dari hari ini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, Dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, Dan berusahalah mendapatkannya. Masmur 34 ayat 14, Dan ayatnya yang ke-15. Ada yang sangat penting, Yang kita harus renungkan pada sore hari ini. Yaitu yang paling dekat dengan manusia. Apa itu yang paling dekat dengan manusia? Kalau orang-orang kesehatan mengerti gambar, Puls daripada jantung yang ada di gambar sebelah kanan ini. Biasanya bunyinya, Apa yang paling dekat dengan manusia? Yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Sudaraku, Karena ini yang paling dekat dengan kita. Inilah yang paling urgent dalam kehidupan kita. Sakit, tua, dan lemah, Tidak menjadi alasan absolut untuk mati. Karena banyak orang sehat yang mati. Tua bukan menjadi alasan yang absolut untuk mati. Karena banyak juga orang muda yang mati. Lemah bukan alasan yang absolut untuk mati. Karena banyak juga atlet yang kuat yang mati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Sudaraku, sekalian, Inilah yang paling dekat dengan kehidupan kita. Ingat semua ada ukurannya. Ada batasnya. Ada akhirnya. Pastikan Anda berada pada happy ending. Jangan risau. Jangan risau, guys. Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Manakala kita hidup di dalam Kristus. Mati itu adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Marilah kita hidup di dalam Kristus. Karena orang-orang yang hidup di dalam Kristus Akan berbuah, Bermanfaat bagi orang lain. Dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu, Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Biarlah renungan yang singkat ini, Kita boleh renungkan Untuk membawa kita Dekat kepada Tuhan. Menjadi doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapak Semawi, Tuhan kami yang mulia, Kami telah mempelajari Geometri-geometri kehidupan. Agar kami dapat mengukur Apa yang paling penting dalam kehidupan kami, Tuhan. Yang paling dekat dengan kami adalah kematian. Oleh karena itu, Kami harus mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Mengisi kehidupan kami, Kami boleh berbuah. Dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Urapi kami, Tuhan. Hadapkan wajahmu kepada kami. Berilah kami damai sejahtera. Ketika manakala kami memasuki hari kerja kami, Tuhan. Berkat-berkatmu, Engkau arahkan kepada kami. Sehingga kami hidup berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Menanti-nantikan kedatanganmu yang sudah dekat. Dan kami boleh hidup berbahagia di dunia ini. Dan menjadi pewaris kerajaan surga. Inilah doa kami, Tuhan. Kami pasrahkan seluruh hidup kami kepadamu. Jadilah kehendakmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Saro Nadi. Dan selamat minggu bekerja buat kita semua. Boleh di, ini dulu slide-nya Pak, di stop screen. Dan sebelum, selanjutnya saya akan panggilkan Dr. Alvin kalau masih ada bersama-sama dengan kita untuk memberikan kata-kata bahagia dan juga ucapan selamat minggu bekerja bagi kita semua. Dan saya juga tetap mengundang semua kita yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhirnya untuk tetap mengikuti acara Anda bertanya dokter menjawab minggu depan dengan jam yang sama 16.30, zoom ID yang sama dan pascode yang sama dan nanti dengan arah sumber yang berbeda. Silahkan Dr. Alvin. Baik, kepada kita semuanya selamat minggu bekerja. Terima kasih kepada Ibu Peggy yang selalu menolong kita menonton setiap kegiatan alam acara-acara pada sabat petang. Pada Bapak Sarunadi butar-butar dari balik papan, puji Tuhan bahwa Tuhan yang dari jarak jauh tapi dia paling dekat di hati kita Pak ya, puji Tuhan bahwa dia akan selalu menolong kita. Dia akan ada bersama-sama kita melewati semua pergumulan dalam ukuran-ukuran geometrik tadi. Dan bagi kita semuanya, puji Tuhan, kehadiran saudara-saudara memberikan berkat bagi kita semua satu dengan yang lain ketika menyaksikan bahwa kehadiran kita telah memberikan dukungan yang besar bagi setiap orang yang butuhkan pertolongan. Sekali lagi, kembali lagi Rumah Saatim Bandung mengucapkan terima kasih atas semua yang kita sudah bawakan dan kita sudah dengarkan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan berkati. Terima kasih Dr. Alvin bagi semua yang merasa berkati. Boleh berikan tanda seperti saya atau jempolnya atau apa saja. Terima kasih banyak. Selamat minggu pekerja semua. Selamat minggu pekerja semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat minggu pekerja semua. Terima kasih. Terima kasih. Bu Yola. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasar kita hitung ya. Itu menurut ya. Menurut ya. Terima kasih. Terima kasih dengan ku. Terima kasih. Doanya tadi. Terima kasih Amin Bye-bye